Laupang V.S. Heng Lejilid 1. Pengantar Kembali kami sajikan kepada pembaca rumen klasik Tiongkok. Rumen ini mengisahkan kejatuhan dinasti Chin yang dibangun oleh Kaisar Chin Si Ong. Maharaja yang membangun tembok besar dan telah menaklukan enam kerajaan di Tiongkok, hingga menjadi satu di bawah kekuasaannya. Menjelang jatuhnya dinasti Chin yang besar, memang bukan di tangannya, melainkan di tangan putranya Ji Si Hang Tei. Menjelang jatuhnya dinasti Chin, Ji Si Hang Tei, Kaisar II dinasti Chin bertindak lalim seperti ayahandanya di mana-mana timbul pemberontakan besar dan kecil. Di dalam kisah rumen ini, kita bisa belajar bagaimana para politikus, negarawan yang bertikai mereka menggunakan berbagai siasat, tipu muslihat baik itu di gelanggang politik maupun di medam perang semua bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ikuti kisahnya, dan selamat membaca. Redaksi Sebelum Tiongkok disatukan di bawah kekuasaan di dinasti Han, negeri Tiongkok terpecah-pecah menjadi tujuh negara besar di samping itu, masih ada negara-negara kecil yang tidak termasuk dalam hitungan. Masing-masing negara besar itu diperintah oleh seorang raja ketujuh negara tersebut adalah negeri Chin, Tiongkok kemudian berturut-turut Tio, Tiongkok, Guikok, Hankok, C.E. Kok, Yankok dan terakhir adalah Tiongkok zaman ini disebut juga sebagai zaman negara-negara berperang, 476-221 sebelum masehi. Dari ketujuh negara tersebut, negeri Chin diakui sebagai negara yang paling kuat. Negara-negara lain, apalagi negara kecil sangat takut pada kekuatan angkatan perang dari negeri Chin ini ketika itu negeri Chin diperintah oleh seorang raja yang bernama Chin Chiaweng. Raja satu ini sangat berambisi menaklukan negara-negara yang ada di daratan Tiongkok. Chin Chiaweng berniat mempersatukan Tiongkok di bawah kekuasaan di dinasti Chin. Setelah tekadnya bulat, Chin Chiaweng segera memanggil menteri dan para panglima untuk diajak berunding soal rencananya menaklukan daratan Tiongkok. Akhir dari perundingan itu memutuskan negara Chin akan segera menyerang negara Tio sebagai sasaran pertamanya. Baik, sekarang kita serang negeri Tio dulu. Setelah itu baru kita serang negeri-negeri yang lain. Sabda Chin Chiaweng, segera siapkan pasukan dan segala keperluan untuk berperang. Setelah semuanya siap, kita akan segera menyerang negeri Tio. Sejak hari itu negeri Chin mulai sibuk menyusun rencana dan menyiapkan segala keperluan untuk berperang dari perbekalan, senjata hingga serdadu semuanya disiapkan dengan matang. Selang beberapa bulan semua persiapan untuk berperang selesai melihat semua itu Raja Chin sangat gembira. Bagus, kalau begitu sekarang kita siap menggempur negeri Tio ujar Chin Chiaweng. Kemudian Raja Chin Chiaweng memerintahkan orang untuk memanggil cucu yang bernama Kong San Ie Jin serta dua panglima perang kepercayaannya yakni Ong Chian dan Ong Hout. Ketika ketiga orang itu tiba di istananya, Raja Chin segera mengeluarkan perintah. Cucuku, kau ku perintahkan untuk menaklukkan negeri Tio, kata Raja Chin kepada cucunya Kong San Ie Jin. Sedangkan Ong Chian dan Ong Hout kalian berdua aku perintahkan untuk mendampingi cucuku Kong San Ie Jin menyerang negeri Tio untuk keperluan itu, kalian kuizinkan membawa seratus ribu orang prajurit. Baik Baginda jawab ketiga orang itu. Kemudian ketiga orang itu pamit dari hadapan Raja Chin tak lama mereka sudah siap dengan pasukannya yang tampak angker dengan gagah berani ketiga orang itu memimpin pasukan menuju perbatasan negeri Tio. Setelah berjalan tanpa henti selama beberapa hari, tibalah pasukan besar ini di kota Chiang Ho yang merupakan tapal batas negeri Chin dan negeri Tio. Kota ini dijaga oleh seorang panglima perang bernama Li Qishok dalam menjalankan tugasnya, Li Qishok dibantu oleh beberapa puluh ribu serdadu negeri Tio. Ketika Li Qishok mendengar laporan bahwa pasukan negeri Chin akan datang menyerang negerinya, dia segera memperkuat penjagaan di kota Chiang Ho tersebut kemudian dia segera memberitahukan hal itu kepada Raja Tio. Selain itu dia juga meminta Raja Tio segera mengirimkan bala bantuan untuk menahan serangan musuh di pihak pasukan Chin. Jenderal Long Qian memang seorang jenderal perang yang bijaksana. Dia sangat gagah dan pandai memimpin anak buahnya karena kehebatannya itu maka namanya sangat terkenal. Raja-raja dan panglima-panglima negeri lain sangat takut ketika mendengar namanya. Begitu dia sampai di Chiang Ho, Jenderal Long Qian kaget karena melihat musuh sudah siap dan terlihat berjaga-jaga. Melihat hal itu, Ong Qian segera memerintahkan anak buahnya untuk membuat perkemahan bagi angkatan perangnya. Ong Qian sengaja berbuat begitu agar anak buahnya bisa istirahat melepaskan lelah sehabis melakukan perjalanan jauh. Ong Qian tidak berani untuk segera menyerang kota Chiang Ho, sebab dia memang terkenal sebagai seorang yang sangat hati-hati ditambah lagi dia juga ingin mencari informasi tentang kekuatan musuhnya. Sesudah tahu keadaan musuhnya baru dia akan maju menyerang. Dengan demikian serangannya tak akan menemui kegagalan. Dikisahkan Raja Tio sangat kaget ketika menerima laporan bahwa pasukan negeri Chin telah tiba di depan kota Chiang Ho. Kemudian Raja Tio segera mengumpulkan semua menterinya untuk diajak berunding mengenai kedatangan pasukan negeri Chin. Apa yang harus kita lakukan menghadapi serabuan dari negeri Chin tanya Tio Ong pada menteri dan panglimanya, bagaimana menurut pendapat Keng satu, sekalian apakah Keng punya akal yang dapat memaksa musuh supaya mundur? Sebutan Raja kepada para menterinya. Semua menteri yang hadir tanpa kebingungan tak ada seorang pun yang mengeluarkan sepatah kata. Bagaimana? Apakah kalian memiliki cara untuk membendung laju serangan musuh tanya Raja Tio lagi? Mendengar pertanyaan susulan, para menterinya masih tetap terdiam tapi tiba-tiba ada seorang menteri berpangkat Siang Taihub bernama Lan Siang Jie, segera maju ke depan. Tuanku jangan khawatir dengan masalah ini sekalipun Ong Chian pandai berperang dan jago strategi, tetapi dia belum mengetahui jalan-jalan di negeri kita. Yang kedua, dia bersama angkatan perangnya datang dari tempat yang jauh. Maka pasti serdadunya masih sangat kelelahan ini keuntungan untuk pihak kita ujar Lan Siang Jie coba menghibur. Lalu apa rencana keng selanjutnya tanya Raja Tio? Pertama tuanku perintahkan dua orang panglima membawa tentara dan tambur raksasa untuk mencegat jalan pulang Ong Chian mereka harus menunggu saat yang tepat untuk menyerang pasukan musuh. Langkah kedua, perintahkan Jenderal Yam Fo, agar membawa pasukan langsung berperang dengan Ong Chian panglima lain boleh dikerahkan untuk membantu Jenderal Yam Fo saat Ong Chian dan anak buahnya mundur. Kedua panglima yang tadi membawa tambur itu boleh segera membunyikan tambur dan bantu memukul pasukan Ong Chian dari bagian belakang. Dengan demikian hamba yakin Ong Chian bersama tentaranya akan mendapat kerusakan berat, bahkan mungkin Ong Chian dapat kita tangkap, kata Lan Siang Jie. Jenderal Yam, Lian Fo ini seorang jenderal perang yang gagah berani dan ditakuti karena dia pernah mengalahkan negeri Cie, sehingga namanya sangat termasyur. Mendengar penjelasan dari Lan Siang Jie tersebut tentu saja Raja Tio jadi senang bukan main. Kemudian ia langsung menyetujui semua pendapat dan rencana Lan Siang Jie. Raja Tio segera memerintahkan dua panglima perangnya yakni Kong San Tian dan Ie Ho untuk bergerak sesuai rencana Lan Siang Jie. Mereka diperintahkan supaya membawa dua buah tambur raksasa dan kepada mereka disarankan supaya mengambil jalan kecil dengan tujuan untuk menyerang musuh dari bagian belakang. Setelah pasukan yang dipimpin dua panglimanya itu berangkat, Raja Tio memerintahkan Jenderal Lian Fo membawa 50 ribu tentara untuk menghadapi Ong Qian dan pasukan negeri Qin. Begitu Jenderal Lian Fo menerima perintah itu, dia langsung membawa tentaranya dan berangkat menuju kota Chiang Ho. Tak berapa lama pasukan yang dipimpin Jenderal Lian Fo pun sudah sampai di suatu tempat yang sangat strategis di belakang garis pertahanan musuh. Esok harinya, Jenderal Lian Fo memerintahkan Liki Shok agar membuka pintu kota dan maju menyerang musuh. Ketika Ong Qian mendengar bahwa Jenderal Lian Fo yang membawa bala tentara telah keluar dari dalam kota Chiang Ho, Jenderal Ong Qian segera mengatur pasukannya. Tak lama pasukan Jenderal Lian Fo sudah sampai Ong Qian lantas keluar dari dalam barisannya untuk segera menghadapi Jenderal Lian Fo bersama angkatan perangnya. Sesudah keduanya berhadapan, Jenderal Lian Fo segera menunjuk ke arah Jenderal Ong Qian sambil berkata dengan suaranya Ring, Raja Chin Chiawong dari negeri Chin dengan tanpa sebab sering mencari gara-gara dan mau menyerang ke negeri kami. Apa kalian kira karena kami negara kecil dan lemah? Bisa seenaknya kalian injak-injak kali ini rajamu itu mencari penyakit sendiri. Bagi kami tak ada raja besar atau raja kecil, raja kuat atau raja lemah. Karena rajamu termasuk raja kecil, maka sudah sepantas menyarajamu tunduk pada negeri kami tapi mengapa hari ini, saat tentara kami datang, malah kau berani melawan? Aku sarankan, lebih baik kau beritahu rajamu supaya menyerah aku peringatkan jangan sampai negerimu kami serang hingga hancur lebur kata Ong Qian dengan garang. Mendengar ucapan Ong Qian yang demikian menghina maka marahlah Jenderal Yam Fo dengan tidak menyahut lagi, dia segera mengangkat tombaknya dan menerjang dengan garang. Melihat serangan yang sangat tiba-tiba itu, Ong Qian segera menyambut serangan itu dengan goloknya tak terasa 30 jurus telah berlalu. Mereka bertempur mati-matian, tetapi selama itu belum tampak salah seorang dari mereka akan kalah. Tiba-tiba saja Jenderal Yam Fo membalikkan kudanya dan menarik mundur anak buahnya seolah-olah dia sudah tak sanggup menghadapi Ong Qian. Jenderal Ong Qian sudah menduga mundurnya Jenderal Yam Fo bersama anak buahnya bukan karena kalah olehnya, melainkan cuma suatu taktik belaka oleh karena itu dia tahan serdadunya agar tidak melakukan pengejaran. Ong Qian khawatir anak buahnya akan terjebak oleh siasat musuh. Selain kekhawatiran itu, Ong Qian pun sudah mendengar siapa Jenderal Yam Fo. Dia adalah Jenderal yang sangat terkenal gagah berani bisa dikatakan Jenderal Yam Fo merupakan Jenderal nomor satu di negeri Tio. Ketika itu Jenderal Ong Qian berada di dekat Jenderal Ong Qian dia jadi heran melihat rekannya tak mau memburu musuhnya maka dia segera memerintahkan pasukannya untuk memburu Jenderal Yam Fo bersama anak buahnya. Melihat Ong Qian hendak mengejar musuh yang sengaja tidak dikejarnya, Ong Qian segera menghalangi. Tahan! Saudara Ong Hood, saya Liah Jenderal Yam Fo sebenarnya tidak kalah dalam perang ini, tapi dia cuma pura-pura kalah lebih baik jangan diburu, ini sangat berbahaya. Ingat jalan-jalan di negeri ini masih asing bagi kita aku khawatir dia menggunakan tipu muslihat untuk menjebak kita kata Ong Qian mencegah rekannya. Jika kali ini kita tidak mau memburu dan menangkapnya, sampai kapan tentara kita bisa sampai di kota Hemtan? Tiga kata Ong Hood, tiga Hemtan adalah ibu kota negeri Tio. Jenderal Ong Hood seorang yang sangat tangkuh maka itu dia tidak mau mendengarkan nasihat dari Jenderal Ong Qian dengan sangat bernafsu dia lantas memajukan tentaranya untuk memburu Jenderal Yam Fo dan anak buahnya. Ketika Ong Hood dan pasukannya baru berjalan belum berapa jauh, dia dikagetkan oleh metu matanya yang datang menyusulnya metu-metu itu segera melapor, celaka tuan. Di belakang kita datang pasukan dari negeri Tio mereka bergerak cepat untuk merampas perkemahan kita bahkan Kongsan Ie Jin sekarang sudah tertangkap dan ditawan oleh pasukan itu. Begitu Jenderal Ong Qian dan Ong Hood mendengar kabar itu, bukan main terkejutnya mereka-mereka segera membalikan kuda dan memerintahkan bala tentaranya untuk memberi pertolongan pada pasukan Kongsan Ie Jin yang saat itu ada dalam bahaya. Ketika Jenderal Yam Fo melihat Jenderal Ong Qian bersama tentaranya sudah balik kembali, maka Jenderal Yam Fo tahu kalau Kongsan Ie Jin sudah berhasil merampas perkemahan musuh maka Liam Fo pulantas mengibar-ngibarkan benderanya untuk mengerahkan 50 ribu tentaranya menyerbu dan bertarung dengan tentara Ong Qian dan Ong Hood secara besar-besaran. Dalam pertempuran mati-matian dan karena tak menyangka akan diserang dari dua jurusan, maka Jenderal Ong Qian dan Jenderal Ong Hood jadi kebuakan tentaranya bisa diobrak-abrik oleh musuh dengan mudah pasukan mereka jadi cerai-berai. Akhirnya hancurlah pasukan negeri Jin celakanya, pasukan negeri Tio juga telah berhasil menangkap cucu raja Jin. Dengan keberhasilan itu, mereka segera pulang ke kota Hemtan. Dalam iring-iringan tentara Tio yang baru memperoleh kemenangan itu terdapat Kongsan Ie Jin yang terkurung dalam kereta kerangkeng rakyat negeri Tio menyambut kemenangan tentaranya ini dengan sangat suka cita. Tak berapa lama iring-iringan angkatan perang negeri Tio telah tiba di kota Hemtan, ibu kota kerajaan Tio tentu saja tentara yang baru menang ini disambut dengan sorak-sorai kemenangan yang gegap gempita tawanan lalu dibawa ke hadapan Raja Tio. Ketika mendengar dan melihat angkatan perangnya telah sukses, Raja Tio sangat kegembira. Kemudian Raja Tio menghadiahkan uang dan permata pada Jenderal Yam Fu. Ketika tawanan dari negeri Chin dihadapkan padanya, Tio Ong berkata, Engkongmu, Chin Chiawong selalu berbuat kejahatan tanpa sebab yang jelas dia sering menyerang negeri kami sekarang kami sudah berhasil menangkapmu. Sekarang apa yang hendak engkau katakan? Mendengar kata-kata itu, Kongsan Ie Jin tidak bisa menyaut. Tio Ong lalu memerintahkan seorang Al Gojo untuk membunuh cucu Chin Chiawong tersebut. Mendengar putusan rajanya itu, Lan Siang Jiye segera mencegahnya. Tuanku tunggu jangan bunuh dia, Tuanku cegah Lan Siang Jiye. Hai mengapa kau cegah aku bukankah dia cucu dari Raja Negri musuh? Tanya Raja Tio kebingungan. Justru itu Tuanku. Saat ini Negri Chin sangat kuat, jika Tuanku bunuh anak ini, niscaya Negri Tio setiap saat akan terus diserang pasukan Negri Chin menurut hamba lebih baik Tuanku penjarakan saja Kongsan Ie Jin ini. Dengan demikian hamba yakin Chin Chiawong tidak akan berani datang menyerang negeri kita lagi karena khawatir jiwa Kongsan Ie Jin cucunya akan terancam dengan demikian negeri kita akan aman dari serangan musuh Katalan Siang Jiye menjelaskan. Mendengar nasihat Seng Menteri yang sangat beralasan, Tio Ong lalu menurutinya Kongsan Ie Jin tidak jadi dibunuh tapi dimasukkan ke dalam penjara dengan penjagaan yang ketat. Kisah menarik antara General Yamfo dan Lan Siang Jiye bisa diceritakan demikian, General Yamfo terkenal gagah, karena pernah menaklukan Negri CE bahkan Raja Negri Tio menganugerahkan pangkat pangeran. Sebaliknya Lan Siang Jiye pun seorang menteri yang cerdas. Suatu hari Raja Chin Chiawong yang terkenal gagah mendengar Raja Tio mempunyai permata bernama Osi Pek, dia ingin memiliki permata itu dan mengatakan permata itu akan ditukar dengan 15 kota milik negeri Chin Raja Tio yang pernah ditaklukan tak berani menolak keinginannya. Raja Tio berniat mengirim permata itu, tapi di antara menteri dan panglima negeri Tio tak ada yang berani pergi ke negeri Chin. Lan Siang Jiye bersedia jadi utusan ketika Siang Jiye datang Raja Chin mungkir janji dan ingin memiliki permata itu tanpa tukar menukar tapi dengan halus dan cerdik Siang Jiye mampu membawa pulang kembali permata itu ke negeri Tio. Atas jasanya itu Raja Tio pun menganugerahinya gelar pangeran Jenderal Liam Fo kurang senang dia berusaha hendak mencelakakan Lan Siang Jiye tapi dengan jantan Lan Siang Jiye menemui Jenderal Liam Fo bahwa pangkatnya itu justru untuk membantu meringankan tugas Jenderal Liam Fo untuk menyelamatkan negeri Tio Liam Fo sadar dan malu serta menghormati Lan Siang Jiye. Ketika tentara negeri Chin sudah kembali ke negerinya, mereka segera melaporkan kekalahan mereka kepada Raja Chin mendengar hal itu Raja Chin menjadi gusar bukan main apalagi setelah dia mengetahui bahwa cucu kesayangannya Kong San Ie Jan tertawan oleh musuh tentu saja hal ini membuat Raja Chin jadi bingung. Dia jadi serba salah dan tak tahu harus berbuat apa. Selaka selain pasukanku hancur dalam kancah peperangan, kini cucuku pun ikut ditawan oleh Raja Antio. Ini memang sungguh memalukan bentak Seng Raja Berang. Melihat kegusaran Chin Chiawong, tak seorang menteri dan panglimanya yang berani buka mulut tiba-tiba muncul seorang menterinya yang berani buka mulut. Tuan ku cuan tidak perlu begitu cemas. Sekarang alangkah baiknya jika Baginda segera mengiring utusan ke negeri Tio Ujar Seng Menteri memberi nasihat. Apa yang harus ku perintahkan pada utusanku itu tanya Raja Chin Chuan perintahkan agar utusan itu meminta agar Raja Negeri Tio mau membebaskan Kong San Ie Jan jika usulan itu diterima oleh Negeri Tio, katakan Negeri Chin berjanji tidak ku akan memerangi Negeri Tio lagi. Hamba yakin Raja Tio akan setuju. Namun yang harus tuanku ingat adalah tuanku harus mengirim seorang utusan yang tepat kata Seng Menteri lagi. Baiklah, kalau begitu siapa harus kita utus ke sana tanya Raja Tio. Kirim saja Nyi Yusi usul menteri itu. Baik, kalau begitu kata Raja Chin setuju. Setelah segala persiapan selesai maka berangkatlah Nyi Yusi menjadi utusan negeri Chin karena perjalanan dilakukan siang dan malam, dalam waktu tak terlalu lama utusan itu. Sudah sampai di ibu kota negeri Tio. Begitu sampai Nyi Yusi langsung memohon untuk menghadap Raja Tio seorang pegawai istana segera melapor kedatangan utusan negeri Chin itu kepada Raja Tio. Tuanku, di luar telah datang seorang utusan dari negeri Chin dia mohon menghadap pada tuanku. Apakah tuanku bersedia untuk menerimanya? Tanya si petugas istana. Mendengar laporan ada utusan negeri Chin yang ingin bertemu, Raja Tio segera memerintahkan utusan itu masuk. Dengan sikap hormat, Nyi Yusi langsung menyerahkan surat dari Raja Chin kepada Raja Tio. Begitu diterima, surat itu langsung dibaca oleh Raja Tio. Dalam surat itu Chin Chiawong menyatakan penyesalannya karena telah menyerang negeri Tio. Karena itu kini Raja Chin ingin berdamai dan tak akan melakukan peperangan lagi dengan negeri Tio. Oleh sebab itu dia meminta Raja Tio mau membebaskan Kongsan Ie Jin sebagai imbalan dari janjinya ingin berdamai itu. Sesudah Tio Ong melihat surat dari Chin Ong itu, lantas saja dia berkata, kami memang telah menawan Kongsan Ie Jin, tapi kami tidak tega membunuh dia. Sekarang Chin Ong mau berdamai dengan kami apa benar begitu? Hamba rasa apa yang dikatakan Chin Ong itu sungguh-sungguh ujar Nyi Yusi meyakinkan. Tapi itu semua masih perlu dibuktikan dahulu kebenarannya sesudah ada bukti yang nyata bahwa Raja Chin memang betul-betul ingin berdamai, baru kami akan membebaskan Kongsan Ie Jin. Lanjut Raja Tio, maka katakan pada Rajamu bahwa saat ini kami belum bisa melepaskan cucunya itu. Kami takut kalau janji Chin Ong tidak ditepati seperti yang sudah-sudah tapi aku menjamin keselamatan Kongsan Ie Jin. Jika Tio Ong sungguh-sungguh akan berbuat begitu, hamba berterima kasih sekali. Dan lagi jika di kemudian hari Kongsan Ie Jin bisa kembali ke negeri Chin dan duduk sebagai Raja di sana, tentu dia akan selalu mengingat budi baik Tio Ong itu dengan demikian negeri Chin dan negeri Tio akan berbaikan selama-lamanya, kata Nyi Yusi. Mendengar ucapan Nyi Yusi tersebut, Tio Ong jadi senang. Kemudian dia segera menuliskan surat balasan kepada Chin Ong. Kemudian surat itu diserahkan pada Nyi Yusi. Setelah Nyi Yusi kembali ke negeri Chin, Tio Ong segera menyerahkan pengawasan atas Kongsan Ie Jin kepada Kongsan Kian. Sekarang ku serahkan Kongsan Ie Jin dalam pengawasan mu jaga dia baik-baik. Ingat, jangan sampai lolos tapi jangan pula memperlakukan dia dengan kasar sebab aku takut dia mati kata Tio Ong pada Kongsan Kian. Baik, tuanku semua titah tuanku akan hamba laksanakan jawab Kongsan Kian. Kemudian Kongsan Kian membawa Kongsan Ie Jin pulang ke rumahnya sampai di tengah jalan secara kebetulan mereka bertemu dengan Liput Wye. Liput Wye adalah seorang pedagang yang kaya dulu ketika dia masih muda, Liput Wye pernah berguru pada Kwi Kok Sin Seh yang termasyur dia belajar tentang ilmu Xiang Hoat. Ilmu melihat peruntungan orang melalui wajahnya. Karena itu dia bisa mengetahui nasib dan peruntungan orang. Waktu Liput Wye sempat melihat wajah Kongsan Ie Jin secara sekilas, dia langsung kaget. Liput Wye bertanya-tanya dalam hati siapa orang itu karena merasa sangat penasaran, kemudian dia segera menanyakan kepada orang yang berkerumun di jalan tentang identitas orang yang bersama Kongsan Kian itu. Dia itu Kongsan Ie Jin cucu dari Raja Chin dia tertangkap ketika hendak melakukan penyerangan ke negeri kita sahut orang-orang itu. Mendengar keterangan tersebut, Liput Wye lalu berpikir. Ah, siapa tahu ini sebuah jalan bagiku. Jika ini benar maka keuntungan lebih besorakan. Kuraih daripada keuntungan dari seorang pedagang, rencanaku ini pasti jauh lebih besar pikirnya dalam hati. Sesudah puas mendapat keterangan yang diperlukan, maka bergegaslah Liput Wye pulang ke rumahnya. Waktu sampai di rumahnya, Liput Wye langsung menemui Liong, ayahnya. Ayah, ada yang hendak aku tanyakan padamu, kata Liput Wye. Tentang masalah apa tanya Seng Ayah. Jika seseorang menjadi petani dan bekerja di sawah, berapakah keuntungan yang akan diperolehnya kata Liput Wye? Mendengar pertanyaan anaknya, Liong tersenyum lalu menjawab. Keuntungannya bisa mencapai 1-10% dari modal yang dia keluarkan. Jumlah itu bisa dikatakan lebih dari cukup, jawab Liong. Liput Wye mengangguk. Bagaimana jika orang itu berdagang emas atau intan, berapa keuntungan yang akan diperolehnya? Tanya Liput Wye lagi. Liong kembali menyahut, 10-100%. Sekarang jika ada orang yang bisa menolong orang lain sampai dia bisa menjadi raja, berapa keuntungannya? Kata Liput Wye memancing pendapat ayahnya. Jika kau bisa berbuat begitu, keuntungannya sudah tak terhitung lagi, kata ayahnya. Benarkah? Ya, aku tidak bohong tutur Seng Ayah. Ucapan Liong ini seolah telah mendorong Liput Wye untuk berbuat jahat. Sebagai pedagang kita terlalu sibuk dan lelah, banyak masalah yang akan dihadapi. Ada yang utang, ada yang tidak bayar dan sebagainya. Kalau aku mengolah sawah tidak gampang dan juga sangat melelahkan, kata Liput Wye. Lalu kau mau jadi apa? Tanya ayahnya. Ayah, sekarang anakmu akan memberitahu pada ayah negeri kita tengah menawan cucu Raja Chin. Dia bernama Kong San Ye Jin. Aku telah melihat wajah Kong San Ye Jin itu dan aku yakin di kemudian hari dia pasti menjadi raja yang besar. Maka aku bertekad untuk menolongnya. Aku rela menjual semua harta bendaku demi menolong dia. Aku harap di kemudian hari kalau dia sudah menjadi raja, dia akan menghadiahkan aku sebuah pangkat yang tinggi. Sekarang aku akan berusaha membebaskannya bagaimana menurut pendapat tayah kata Liput Wye. Mendengar niat anaknya itu, Liong tidak mencegahnya. Rencanamu itu sangat bagus tapi kau harus ingat bahwa tidak segampang itu untuk melepaskannya salah-salah. Malah harta benda kita habis semuanya, bahkan nyawamu pun bisa terancam jika kau memang mau menjalankan itu. Aku harap kau berhati-hati kata Liong memberi nasihat. Hu Jin, ayah, tidak usah khawatir, kata Liput Wye, aku punya siang hoat tidak pernah salah. Untuk menjalankan semua rencananya, Liput Wye lantas mencari seorang yang kenal baik dengan Kong San Kian setelah mencari-cari, akhirnya dia berkenalan dengan Li Bek. Orang itu masih tinggal di dalam kota itu juga ternyata Li Bek adalah besan Kong San Kian. Mengetahui hal itu Liput Wye coba untuk mempererat persahabatannya dengan Li Bek. Liput Wye menyiapkan berbagai bingkisan untuk Li Bek sesudah berbasah-basi, akhirnya Liput Wye minta dikenalkan pada Kong San Kian Li Bek pun tidak keberatan pada keinginan Liput Wye. Pada satu hari Liput Wye diajak pergi ke rumah Kong San Kian sambil membawa berbagai bingkisan barang-barang berharga. Sesudah bertemu dan memperkenalkan diri, Liput Wye lalu menyerahkan barang-barang itu untuk tuan rumah. Kebetulan Liput Wye ini memang seorang yang pandai bicara, maka tak heran jika Kong San Kian menjadi suka padanya bahkan dia menyesalkan mengapa tidak dari dulu bersahabat dengan Liput Wye. Sejak hari itu hubungan persahabatan antara Kong San Kian dan Liput Wye menjadi semakin nerat hampir setiap hari, Liput Wye berkunjung ke rumah Kong San Kian hubungan mereka sudah seperti dua orang saudara kandung. Ketika Kong San Kian membuat makanan untuk sebuah perjamuan makan, dia mengundang Liput Wye supaya datang ke rumahnya waktu itu Kong San Kian mengajak Kong San Ie Jin untuk makan bersama-sama. Liput Wye yang cerdik, berlagak tidak tahu tentang keberadaan Kong San Ie Jin sambil berlagak bodoh dia bertanya pada Kong San Kian, Siapakah beliau ini? Tanya Liput Wye. Oh dia Kong San Ie Jin jawab Kong San Kian. Siapa dan dari mana dia berasal? Sepertinya aku belum pernah melihatnya, kata Liput Wye lagi. Lalu Kong San Kian menceritakan satu persatu mengenai sejarah Kong San Ie Jin. Entah hanya itu, Kong San Kian pun memperkenalkan Liput Wye pada Kong San Ie Jin sampai akhirnya mereka pun menjadi sahabat baik. Pada suatu hari ketika tidak ada orang lain di rumah Kong San Kian, Liput Wye datang berkunjung saat itu hanya ada Kong San Ie Jin yang sedang duduk-duduk. Liput Wye segera mendatangi dan memberitahukan maksudnya untuk menolong Ie Jin kembali ke negeri Chin. Aku pasti akan membantumu, kata Liput Wye memberi harapan. Tapi, Kong San Ie Jin terdiam tak lama dia melanjutkan kata-katanya, Sekalipun aku ini cucu Chin Ong, saat ini aku sudah seperti orang buangan mengapa sekarang kau mau menggunakan uang yang tidak kecil untuk menolongku? Niatku untuk menolongmu ini tulus dari hatiku yang paling dalam. Sebenarnya aku cuma mau mencari kepuasan batin karena dapat menolong sahabatku. Aku tahu bagaimana cara untuk membebaskan Tuan Kong San dari sini, kata Liput Wye. Mendengar Liput Wye berkata begitu, Kong San Ie Jin sangat terharu. Jika saya bisa pulang ke negeri Chin dengan selamat dan mendapat kedudukan, biarlah kesenangan akan kita nikmati bersama aku. Tidak mungkin melupakan jasa-jasamu ini tapi bagaimana caraku supaya bisa menjadi ta'i chu kata Kong San Ie Jin. Saat ini An Kok Kun terlalu cinta pada Hoa Yang Hu Jin sekalipun Kong San punya banyak saudara, untung Hoa Yang Hu Jin tidak mempunyai seorang anak. Sekarang aku akan membagi harta untuk menolong Anda. Selain itu aku juga akan pergi ke negeri Chin untuk menyampaikan pesan Kong San pada Hoa Yang Hu Jin bahwa selama berada di tawanan, Chu Won selalu ingat pada mereka. Aku yakin An Kok Kun bersama Hoa Yang Hu Jin akan merasa senang dan aku yakin An Kok Kun dan Hoa Yang akan memungut Tuan Kong San sebagai anaknya, kata Liput Wye. Dengan demikian gelar ta'i chu pasti bisa Tuan Kong San ambil sekarang Anda boleh menggunakan semua uang miliku untuk menyenangkan Hoa Yang Hu Jin. Dan jika kita berhasil menjerat hati Hoa Yang Hu Jin, masalahan Kok Kun sangat mudah dia sangat sayang pada Hoa Yang Hu Jin, dengan demikian apa yang Hoa Hu Jin katakan pasti akan dituruti. Mendengar ucapan Liput Wye, Kong San Ie Jin langsung mengucapkan banyak terima kasih. Sesudah itu Put Wye menyerahkan 500 ciluang perak untuk menyogok para penjaga dan Kong San Kian sendiri. Ketika Kong San Kian datang, pembicaraan rahasia itu sudah selesai. Sesudah itu Liput Wye lalu pamit pada Kong San Kian dan mengatakan bahwa dalam waktu dekat dia akan pergi berdagang ke negeri lain. Liput Wye lantas pulang untuk membeli barang-barang berharga di negeri Tio esok harinya, dia terus berangkat menuju ke negeri Tio. Setelah melalui sebuah perjalanan panjang, akhirnya sampailah Liput Wye di Hamlang, ibu kota negeri Chin. Karena Liput Wye memang seorang yang cerdik, dalam waktu singkat dia sudah mengetahui bahwa Hoa Yang Hu Jin, istri kesayangan An Kok Kun, mempunyai seorang paman bernama Hang Ie yang tinggal di dalam kota Hamlang. Gedungnya berhadap-hadapan dengan gedung milik Tai Chuan Kok Kun. Setelah mengetahui semua itu, Liput Wye segera mencari rumah yang berdekatan dengan gedung milik Hang Ie pada kesempatan lain, sambil membawa barang yang bagus, Liput Wye datang mengantar bingkisan pada Hang Ie. Begitu sampai di depan rumah itu, seorang penjaga pintu mencegatnya. Chuan mau cari siapa? Tanya si penjaga. Aku ingin bertemu dengan Chuan Hang Ie. Jawab Liput Wye. Apa keperluan Chuan mencari majikan kami? Kata si penjaga lagi. Aku mendapat perintah dari Kongsan Ie Jen untuk membawa sebuah pesan rahasia, kata Liput Wye. Mendengar bahwa Liput Wye membawa pesan rahasia dari cucu raja, si penjaga cepat-cepat masuk untuk menemui Hang Ie mendapat laporan itu, Hang Ie lantas keluar. Melihat Tuan rumah muncul, buru-buru Liput Wye bersuja sambil menyerahkan barang-barang yang diakatakan kiriman dari Kongsan Ie Jen. Sekarang dia tinggal di rumah Kongsan Kian dan tak terlalu menderita barang-barang kiriman ini, hanya untuk suatu tanda kecintaan darinya hanya sayang, dia tidak bisa pulang kemari, kata Liput Wye. Mendengar keterangan itu, Hang Ie sangat senang. Chuan Kongsan Ie Jen sangat berbakti pada Hoa Yang Hu Jin Syang dan malam dia selalu menangis karena teringat pada ibu bapaknya, kata Liput Wye mengarang cerita. Karena Tuan Kongsan Ie Jen tidak bisa pulang kemari maka dia mengirim hamba untuk minta pertolongan pada Tuan Hang Ie. Benarkah, dia berkata begitu tanya Hang Ie tak percaya. Sungguh Tuan bahkan dia meminta aku untuk memohon pada anda supaya mau menyampaikan pesannya pada Hoa Yang Hu Jin ujar Putwye lagi. Apa pesannya itu tanya Hang Ie yang tak merasa kalau dirinya telah diperdaya oleh Liput Wye. Dia memohon Hoa Yang Hu Jin membantunya supaya bisa pulang ke negeri Chin. Tuan Kongsan sangat rindu pada Hoa Yang Hu Jin sebagai bukti kerinduannya. Dia tak lupa membawakan bingkisan untuk beliau maka jika diperbolehkan, aku ingin menghadap dan bicara sendiri pada Hoa Yang Hu Jin, kata Liput Wye. Baik, akan kuusahakan Tuan Li silakan menunggu beberapa hari lagi, kata Hang Ie. Baiklah sekarang hamba pamit, beberapa hari lagi hamba akan kembali untuk mengharapkan kabar baik dari Tuan, kata Liput Wye. Pada hari itu juga, Hang Ie segera menemui Hoa Yang Hu Jin. Dia menceritakan bagaimana Liput Wye menyampaikan kabar tentang Kongsan Ie Jin yang sekarang menjadi tawanan Raja Tio Hang Ie juga memuji-muji bakti Kongsan Ie Jin di hadapan Hoa Yang Hu Jin. Ketika Hoa Yang Hu Jin mendengar semua itu, dia sangat senang maka dia lantas menyuruh orang untuk memanggil Liput Wye datang ke rumahnya. Mendengar dia diminta datang, bukan main senangnya Liput Wye dia lalu ikut dengan orang suruhan Hoa Yang Hu Jin begitu sampai, dia langsung dipersilakan masuk ke dalam. Sesampai di hadapan Hoa Yang Hu Jin, Liput Wye lantas bersujud dan menyerahkan barang-barang serta surat dari Kongsan Ie Jin. Ketika Hoa Yang Hu Jin membaca surat dari Kongsan Ie Jin, dia jadi gembira. Dalam sekejap Liput Wye yang memang pandai bicara, diterima dengan baik mereka lalu berbincang dengan gembira sampai ketika ada suatu kesempatan baik, Liput Wye tak menyanyiakannya. Mohon maaf Hu Jin, saya ingin memberitahukan sesuatu tapi jika Hoa Yang tidak keberatan, kata Liput Wye. Mengenai masalah apa tanya Hoa Yang Hu Jin, harap Hu Jin jangan gusar. Saat ini Hu Jin berkedudukan sangat tinggi, tapi sayang Liput Wye tak meneruskan. Sayang kenapa tanya Hoa Yang Hu Jin penasaran? Ahamah tak berani meneruskan kata Liput Wye. Katakan saja, jangan takut-takut kata Hoa Yang Hu Jin. Sayang, Hu Jin tidak punya anak lelaki. Kalau Hu Jin mempunyai seorang anak laki-laki, tentu hidup Hu Jin akan senang selama-lamanya. Kesenangan Hu Jin akan tetap abadi. Tapi karena Hu Jin tak punya anak laki-laki, kebahagiaan Hu Jin pasti akan direbut orang lain, Liput Wye mulai memanas-memanasi. Maksudmu, cepat atau lambat, suami Hu Jin pasti akan naik tahta tapi di kemudian hari harus ada orang yang akan menggantikan kedudukannya sebagai raja, jelas Put Wye lagi. Lalu Hoa Yang Hu Jin penasaran. Karena Hu Jin tak punya anak lelaki-lelaki, otomatis kedudukan itu akan jatuh pada anak orang lain. Jelas kesenangan Hu Jin akan semakin berkurang karena orang yang akan menjadi raja itu pun pasti akan menyenangkan hati ibu kandungnya sendiri ini sungguh sayang nasihat Liput Wye. Ah, kata-katamu benar juga. Tapi sampai saat ini aku memang belum punya anak. Jadi aku harus bagaimana tanya Hoa Yang Hu Jin. Jika Hu Jin mau, sebenarnya Hu Jin bisa mengangkat seorang anak, bujuk Put Wye dengan yakin. Hektometer itu ide cemerlang, tapi siapa yang harus kuangkat sebagai anak? Hamba rasa Kong San Ye Jin cukup pantas. Dia cukup berbakti pada Hu Jin. Bukankah usaha Hu Jin untuk tetap meraih kekuasaan tetap terbuka? Sekarang tugas kita tinggalah mendudukan Kong San Ye Jin menjadi ta'i cu, pangeran kelak. Saya yakin dia bakal menjadi raja dan semua jasa Hu Jin tidak akan dilupakan. Rayu Li lagi, satu lagi yang harus Hu Jin ingat, anak-anak An Kok Kun masing-masing sudah mempunyai ibu. Hanya Kong San Ye Jin yang sudah tidak punya ibu, ditambah lagi dia begitu berbakti pada Hu Jin. Bahkan baktinya melebih bakti kepada ibu kandungnya sendiri. Coba Hu Jin pertimbangkan masalah ini baik-baik. Mendengar ucapan Liput Wye, Hoa Yang Hu Jin mulai berpikir-pikir. Kurasa kata-kata orang ini ada benarnya juga, pikir Hoa Yang Hu Jin. Cukup lama Hoa Yang Hu Jin terdiam tak lama dia sudah berkata lagi. Baiklah, sekarang kau boleh pulang dulu aku akan memikirkan semua nasehatmu itu lagi pula hari ini An Kok Kun tidak ada di rumah, tunggu sampai dia sudah pulang nanti aku pasti akan membicarakan masalah ini kepadanya, ujar Hoa Yang Hu Jin. Mendengar ucapan itu, Liput Wye sangat senang namun dia coba menyembunyikan perasaannya kemudian dia lantas pamit untuk pulang ke tempatnya. Esoknya ketika An Kok Kun pulang, Hoa Yang Hu Jin lalu menunjukkan surat dari Kong San Ye Jin. Dalam suratnya Kong San Ye Jin menceritakan bahwa dia dikurung di negeri Tio dan sangat menderita siang dan malam dia tidak bisa melupakan ibu dan ayahnya. Sesudah An Kok Kun membaca surat Kong San Ye Jin, dia jadi merasa kasihan tanpa terasa dia mengeluarkan air mata. Melihat An Kok Kun mengeluarkan air mata, buru-buru Hoa Yang Hu Jin berlutut. Suamiku, jika kau merasa sayang padaku, aku mohon Tian Hi membebaskan Kong San Ye Jin setelah Kong San Ye Jin bebas, biar aku mengangkatnya sebagai anak aku ingin di kemudian hari, dia bisa menjadi tumpuan harapanku, ujar Hoa Yang Hu Jin. Sesudah mendengar permintaan Hoa Yang Hu Jin, An Kok Kun langsung berkata, Hu Jin jangan bersedih jika Hu Jin mau, kita bisa mengambilnya sebagai anakmu. Hanya sekarang dia ditawani negeri Tio, tak gampang untuk membebaskan dia dari sana lagi pula hal ini harus diberitahukan dulu kepada Hu Ong, ayah, dan para menteri yang lain. Sekarang di sini ada utusan Kong San Ye Jin yang datang dari negeri Tio. Dialah yang membawa surat Ye Jin kemari. Dia sudah punya rencana bagus untuk menolong Kong San Ye Jin, kata Hoa Yang Hu Jin. Orang itu pandai bicara dan kelihatannya sangat cerdas namanya Liput Wie. Mendengar keterangan itu, An Kok Kun lalu menyuruh orang memanggil Liput Wie. Tak berapa lama Liput Wie pun sudah sampai di hadapan An Kok Kun. Liput Wie apa benar seperti yang dikatakan istriku bahwakah sudah punya rencana untuk membebaskan Kong San Ye Jin, tanya An Kok Kun. Lalu Liput Wie segera menceritakan bagaimana dia telah menggunakan begitu banyak uang untuk mengambil hati orang-orang yang menjaga Kong San Ye Jin. Liput Wie pun menceritakan tentang rencananya membebaskan Kong San Ye Jin. Hamba yakin bisa membebaskan Kong San Ye Jin dari tahanan negeri Tio, ujar Liput Wie mengakhiri kisahnya. Mendengar seluruh cerita Liput Wie, bukan main senangnya hati An Kok Kun. Tak lama dia sudah berkata, kalau benar Kong San Ye Jin bisa pulang ke negeri Chin, jasa jelas sangat besar kami semua pasti tidak akan melupakan jasa Anda. Kemudian An Kok Kun menghadiahkan uang 500 cil pada Liput Wie. An Kok Kun pun berjanji jika Liput Wie bisa membebaskan Ye Jin, dia pasti mendapatkan penghargaan yang setimpal. Ah hamba rasa itu tidak perlu jika tuanku mengangkat Kong San Ye Jin sebagai anak. Hamba rela kehilangan kepala hamba rela membela dan menyelamatkan Kong San Ye Jin sampai kemanapun, ujar Liput Wie sungguh-sungguh. Jangan khawatir, jika aku sudah mengeluarkan janji kepada seorang pahlawan seperti Anda, maka janji itu tidak akan bisa ditarik lagi. Hanya kapan kau bisa membawa pulang Kong San Ye Jin kemarik kata An Kok Kun. Masalah ini tidak bisa ditentukan harinya nanti jika sudah tiba waktunya, akan hamba beri kabar, kata Liput Wie bersungguh-sungguh, hamba akan mengirim surat untuk memberitahukan hal itu kepada tuanku. Jika tuanku sudah menerima surat tambah, harap tuanku mengirim seorang jenderal perang lengkap dengan pasukannya ke tapal batas karena hamba khawatir pelarian Tuan Kong San akan mendapat kejaran dari tentara-tentara Tio. Soal itu kau tak perlu khawatir kami harapkah segera memberi kabar kami sangat menantikan kabar baik itu darimu, kata An Kok Kun. Baiklah, kata Liput Wie. Lalu Liput Wie pamit pulang ke negeri Tio. Tak berapa lama Liput Wie telah tiba kembali di kota Hemtan. Lebih dulu Liput Wie pulang ke rumahnya lalu dia menceritakan seluruh pengalamannya pada ayahnya dari soal pertemuannya dengan An Kok Kun, sampai janji-janji pangeran negeri Chin itu padanya mendengar cerita anaknya, Leong Girang sekali. Malam harinya, Liput Wie mulai memikirkan harta dan kekuasaan yang akan didapatnya dia tak peduli harus melakukan perbuatan keji apapun asalkan maksudnya tercapai dalam benaknya hanya ada kata yakni harta dan kekuasaan. Malam itu dia masuk ke kamar gundiknya yang bernama Chusie sudah sejak lama Liput Wie memelihara istri mudanya itu Chusie dijadikan gundiknya sejak masih kecil. Liput Wie sudah melihat nasib istri mudanya itu dan mengetahui kelak istri mudanya ini punya keberuntungan yang sangat luar biasa. Sejak dua bulan terakhir, baru malam itu Liput Wie datang ke rumah gundiknya itu dia sengaja datang untuk membaik-baiki gundiknya itu. Ternyata istri mudanya itu malah sudah hamil dua bulan. Setiap hari seng istri muda ini sudah merasakan seluruh badannya lesu sekali malam itu kebetulan Liput Wie datang, maka dia langsung memberitahukan keadaannya pada Liput Wie. Mendengar keterangan istri mudanya itu, Liput Wie jadi girang sekali lalu dia mulai merencanakan sesuatu dengan kehamilan istri mudanya itu. Kali ini turunanku akan menjadi orang besar secara turun-temurun, anakku kelak akan menjadi raja di negeri Chin, pikirnya dalam hati. Karena berpikiran begitu, Liput Wie langsung bertanya pada istri mudanya. Istriku, apakah senang kalau kau menjadi istri seorang raja kata Liput Wie? Ucapan itu diajukannya karena dalam otak Liput Wie telah terbayang sebuah rencana bagus dia ingin menikahkan Kyusie dengan Kongsan Ie Jane. Dengan demikian, anaknya yang kini sedang dikandung oleh Kyusie kelak akan menjadi raja. Mendengar pertanyaan Liput Wie, tentu saja Kyusie agak bingung dia tidak tahu apa maksud pertanyaan suaminya itu. Suamiku, apa maksud pertanyaan itu kata Kyusie? Liput Wie segera menceritakan satu persatu rencananya dengan berterus terang, dia berniat memberikan istri mudanya itu kepada Kongsan Ie Jane untuk dijadikan istrinya. Kyusie, kau sekarang hanya menjadi istri muda seorang pedagang tadi kau bilang sedang hamil dua bulan dalam otaku. Aku punya rencana bagus aku ingin bibit yang kau kandung dari benihku akan jadi orang besar kata Liput Wie. Bisakah itu terjadi tanya istri mudanya? Bisa, jika kau menikah dengan Kongsan Ie Jane, seorang calon raja dari dinasti Chin. Dengan demikian kelak anak kita itu akan bisa merampok kerajaan suami barumu itu. Hi, hi, hi. Ingat, jika Kongsan Ie Jane sudah menjadi raja, maka engkau pun akan menjadi permaisurinya. Anak kita pun akan menjadi Taichu. Kelak di kemudian Harida akan menjadi raja juga. Dengan demikian yang menjadi raja di negeri Chin adalah turunan kita hahaha, kata Liput Wie gembira. Mula-mula Kyusie menolak usul suaminya yang dianggapnya gila. Kanda, sebagai seorang wanita baik-baik mana berani aku berbuat begitu dengan menerima dan melaksanakan rencanamu itu, aku berarti telah menghiatimu. Aku belum pernah mendengar ada seorang suami yang rela menjebloskan istrinya berselingkuh dengan orang lain di depan matanya, kata Kyusie. Liput Wie berusaha menghibur istri mudanya. Jika kita memang masih berjodoh, tali percintaan kita akan tetap kekal abadi. Cinta kita harus terputus hanya karena untuk mendapatkan pengaruh yang maha besar. Nanti jika waktunya sudah memungkinkan, hubungan kita bisa disambung kembali, mujuk Liput Wie. Jika ini memang sudah menjadi kemauanmu, aku menurut saja mana berani aku membantahmu, kata Kyusie setelah mendengar penjelasan suaminya. Sebenarnya Kyusie seorang perempuan muda yang penuh birahi tapi dia dilahirkan sebagai anak seorang miskin. Maka dia terpaksa harus jatuh di bawah pengaruh Liput Wie yang kaya raya ketika dia mendengar niat suaminya untuk menyerahkan dia pada Kongsan Ie Jan yang masih muda. Tentu saja hatinya jadi gembira sekali tapi sebisa mungkin dia mencoba menyembunyikan kegembiraannya itu. Mendengar Kyusie berkata begitu, Liput Wie menjadi senang. Kalau begitu suatu hari kita akan mengadakan pesta makan. Saat itu akan kuundang Kongsan Ie Jan datang ke sini engkau boleh menuangkan arak jika kau lihat aku pura-pura mabuk dan tertidur, saat itu kau boleh menggoda dia. Usahakan agar bisa terjadi hubungan badan. Nanti aku akan pura-pura memergoki kalian dan marah-marah maka kau boleh menggunakan akal begini, Bisik Liput Wie, tapi ingat kau harus berjanji, jika di kemudian hari kau sudah hidup senang, jangan lupa padaku. Baiklah, kanda. Aku akan ingat janji malam ini aku pun menjaga rahasia ini serapat-rapatnya, janji Kyusie sambil memeluk dan mencium suaminya dengan mesra. Esok harinya, Liput Wie sudah memanggil tukang masak yang pandai supaya untuk menyediakan makanan yang lezat sesudah itu dengan membawa dua-tiga macam barang berharga, dia mengantarkannya ke rumah Kongsan Kian. Ketika Kongsan Kian mendengar bahwa Liput Wie datang berkunjung, dia segera keluar menyambut. Liput Wie segera menyerahkan barang antaranya itu. Aku baru saja pulang dari negeri orang untuk berdagang karena aku mendapat sedikit keuntungan, aku ingin memberikan sedikit hadiah kepada Tuan kata Liput Wie. Oh, terima kasih banyak Tuan memang seorang sahabat yang baik kata Kongsan Kian. Kemudian Kongsan Kian memerintahkan orangnya mengeluarkan makanan dan menjamu Liput Wie. Kongsan Ie Jain pun diundang menemui Liput Wie. Jika tak ada aral melintang, besok saya akan mengadakan pesta makan jika Tuan ku tidak keberatan, saya mohon Anda bersama Kongsan Ie Jain bisa datang ke rumah kami, kata Liput Wie. Kongsan Kian ternyata tidak bisa menampik undangan itu. Sedikitpun dia tidak curiga dibalik undangan itu ada sebuah perangkap jahat. Baiklah, kata Kongsan Kian tanpa ragu-ragu. Ketika Kongsan Kian masuk ke dalam, Liput Wie yang hanya tinggal berduaan dengan Kongsan Ie Jain membisik. Aku baru saja pulang dari negeri Chin aku bertemu dengan An Kokun dan Hoa Yang Hu Jin aku sudah sampaikan maksud kita pada mereka dan mereka sangat setuju, bisik Liput Wie. Mendengar keterangan Liput Wie, bukan main senangnya hati Kongsan Ie Jain. Ketika Kongsan Kian sudah menemui mereka lagi, Liput Wie lalu pamitan akan pulang. Cuan rumah mengantarkannya sampai di depan rumahnya. Sepulang dari rumah Kongsan Kian, Liput Wie segera melakukan persiapan untuk esok hari. Esok harinya, Kongsan Kian bersama Kongsan Ie Jain datang bersama-sama ke rumah Liput Wie yang memang sudah lama menunggu Liput Wie segera menyambut mereka dengan suka cita. Ayo masuk, berbagai makanan lezat sudah menunggu kita kata Liput Wie. Sambil berbincang, mereka bersama-sama makan minum dengan dilayani oleh dua pelayannya yang cantik hari berjalan dengan cepat tanpa terasa haripun sudah menjadi sore. Liput Wie yang otaknya sudah penuh dengan rencana jahat lalu mengajak kedua tamunya itu pindah pestanya ke taman. Ketika itu kedua tamunya pun kebetulan sudah setengah mabuk. Liput Wie yang mau menjalankan tipu musliatnya amat senang dia segera menyuruh kedua pelayannya untuk meninggalkan mereka begitu pun semua pegawal tamunya. Liput Wie lalu memanggil Chusie dan disuruh untuk menuangkan arak ke cawan tamu-tamunya. Liput Wie memperkenalkan Chusie pada kedua tamunya itu. Dia bernama Chusie, kata Liput Wie, sejak masih kecil aku memeliharanya selain cantik dia juga seorang gadis yang berbudi halus. Kelak dia akan ku jadikan istri muda karena Twon-Twon adalah tamu terhormat. Maka saya perkenalkan dia pada kalian. Saat itu Chusie sudah berdadan rapi dengan pakaian yang sangat indah tampak Chusie cantik sekali sepasang kakinya yang kecil memakai kasut yang indah pula. Menyaksikan kecantikan Chusie, kedua tamu itu merasa senang semangat Kongsan Ie Jin yang sudah lama ditahan di negeri Tio seolah-olah terbang begitu melihat kecantikan Chusie kalau saja saat itu tuan rumah tak ada di situ, mau rasanya dia menubruk dan memeluk si cantik. Liput Wie melirik ke arah kedua tamunya. Dia sadar bahwa perangkapnya itu akan dimangsa oleh Kongsan Ie Jin maka dengan sengaja dia cekoki Kongsan Kian sampai tamunya ini mabuk. Sesudah Kongsan Kian mabuk, Liput Wie menyuruh orangnya untuk menggotong Kongsan Kian ke kamar tulisnya. Melihat Kongsan Kian sudah tidur, Liput Wie pun pura-pura mabuk. Dia meninggalkan taman dan langsung tidur sekarang tinggal Kongsan Ie Jin bersama Chusie berduaan saja keduanya minum arak dan duduk berhadap-hadapan. Kongsan Ie Jin baru meningkat dewasa, ketika itu dia terus-menerus memandang ke arah Chusie sedangkan Chusie terus-menerus melempar senyum maut kepada Kongsan Ie Jin. Karena terus-menerus mendapat godaan dari seng bidadari yang ada di hadapannya, jiwa muda Kongsan Ie Jin bergejolak dia sudah tidak bisa menahan birahinya, saat itu juga dia rangkul Chusie Kongsan Ie Jin sudah tak sabar lagi ingin memadu cinta dengan Chusie. Tak lama, dia pun segera merangkul Chusie ternyata Chusie pun membalas rangkulan itu dengan hangatnya Kongsan Ie Jin mencium Chusie bibirnya yang merah merekah dilumat dengan bibinya kemudian tangan Kongsan Ie Jin mengembara ke bagian-bagian tubuh Chusie yang sensitif satu persatu pakaian mereka pun mulai dilepas. Kini mereka pun sudah polos tanpa sehelai menang sesudah itu keduanya lalu melakukan hubungan badan tanpa malu-malu lagi Ie Jin bagaikan kumbang sedang menghisap madu. Tubuhnya bersimbah keringat karena gelora asmara yang mengebu Kongsan Ie Jin waktu itu seperti ikan mendapat air dia sudah lupa daratan. Padahal sebenarnya saat itulah dia telah menjual mahkota yang akan diterima dari pamannya. Sedang Chusie pun menikmati perselingkuhan itu sehingga hubungan badan mereka menjadi terasa wajar dan tidak dibuat-buat. Di luar tahu Kongsan Ie Jin, Liput Wee yang tadi pura-pura mabuk sedang mengintai perbuatan serong tamunya dengan seng istri muda dalam hati, Liput Wee pun merasa cemburu dan iri melihat istrinya begitu mesra saat bercinta dengan Kongsan Ie Jin. Tiba-tiba Liput Wee muncul dengan mendadak bagaikan tersengat kalajengking, Ie Jin melepaskan pelukannya dari tubuh Chusie yang ada dalam keadaan polos buru-buru Ie Jin meraih pakaian menutupi tubuhnya. Liput Wee berdiri di hadapan mereka, sedang Chusie pun sudah segera mengenakan bajunya dengan wajah merah padam, Liput Wee marah sambil membanting-banting kakinya. Kurang ajar. Chuan Kongsan, aku tidak mengira kau begitu berani merusak kehormatan calon. Gundeku aku telah memeliharanya sejak masih kecil. Setelah menjadi gadis manis seperti sekarang, kau malah berbuat tidak senonoh terhadapnya padahal aku mengundangmu sebagai seorang tamu agung. Sungguh kau seorang yang tidak berbudi kata Liput Wee dengan sengit. Mendengar Liput Wee berkata begitu, bukan main takut dan malunya Kongsan Ie Jin. Dia tidak berani mengangkat mukanya untuk menatap Pot Wee Ie Jin bungkam seribu bahasa tubuhnya gemetar. Kalau saja dia punya keberanian, mau rasanya dia bunuh diri ketika itu juga. Chusie segera berlutut di hadapan Liput Wee kemudian dengan suara lantang dia bicara. Dengan kerelaan Tai Jin telah menghambur-hamburkan harta untuk menyelamatkan Kongsan Ie Jin dari penderitaannya saat ini, kata Chusie. Kata Tai Jin semua itu supaya di kemudian hari dia bisa membalas dan membayar harta benda Tai Jin yang telah habis untuk menyelamatkannya tolong Tai Jin ampuni dia. Semua ini kesalahan hamba yang telah merayu dan menggodanya jika dosa ini tak bisa Tai Jin ampuni, hamba rela mati untuk menebus dosa ini. Sandiwara itu pun sesuai dengan rencana Liput Wee sesudah Chusie berkata begitu, dia segera mengambil sebilah pedang yang tergantung di ruang itu. Langsung pedang itu dia hunuskan dan akan ditebaskan ke batang leharnya. Melihat Chusie hendak bunuh diri, Liput Wee segera merampas pedang itu dari tangan istri mudanya dan berkata, tunggu dulu. Sesudah menghela nafas panjang, Liput Wee berkata lagi, ternyata aku memang tidak berjodoh denganmu. Kini tubuhmu telah dikotori oleh Kong San Ie Jin aku lihat Kong San Ie Jin pun sangat mencintaimu, kata Liput Wee mulai menebar racun. Setelah aku pikir-pikir, lebih baik aku serahkan engkau kepadanya tapi aku berharap di kemudian hari jika engkau sudah hidup senang dan Ie Jin sudah menjadi raja, jangan lupa padaku. Mendengar ucapan Liput Wee, Kong San Ie Jin maupun Chusie segera berlutut di hadapan Liput Wee mereka mengucapkan terima kasih atas kerelaan dan pengorbanan serta kebaikan Liput Wee tersebut. Kebaikan Tai Jin terhadapku sungguh luar biasa budi Tai Jin ini sungguh besar, jika benar aku bisa lolos dari sini dan menjadi raja, maka Tai Jin boleh menikmatinya bersama kami. Mana berani kami melupakan budi baikmu ini kata Kong San Ie Jin terharu. Ketika itu Kong San Kian sudah sadar dari mabuknya dia menemui tuan rumah yang sedang berkumpul melihat Kong San Ie Jin berpelukan dengan Chusie, Kong San Kian tanpa keheranan. Eh ada apa ini katanya keheranan? Liput Wee memberi tahu Kong San Kian apa yang sedang mereka rundingkan. Aku merelakan calon istri mudaku dan menyerahkannya pada Kong San Ie Jin untuk dijadikan istrinya, tutur Liput Wee. Kong San Kian terkejut mendengar ucapan sahabatnya itu. Sahabatku, kau benar-benar seorang sahabat sejati kata Kong San Kian, tidak ada orang yang begitu murah hati sepertimu di dunia ini kata Kong San Kian sambil melepaskan Gek Toa Angkin milik Ie Jin. Kemudian Angkin itu dia serahkan kepada Liput Wee sebagai tanda jadi pertunangan Ie Jin dan Chusie. Sambil menerima Angkin itu, Liput Wee berkata, sekarang hanya tinggal menunggu hari baik, kemudian akan saya antarkan Chusie kepada Tuan Kong San. Terima kasih, kata Kong San Ie Jin sambil berlutup di hadapan Put Wee, karena hari pun telah larut malam, maka kami mohon diri. Baiklah, kata Tuan Rumah. Liput Wee mengantarkan tamunya sampai di luar Kong San Kian dan Kong San Ie Jin pun berjalan pulang ke kediaman mereka. Sesudah itu Liput Wee kembali dengan muka cemberut mungkin cemburu karena Chusie bercumbu begitu mesrah yang disaksikan oleh matanya sendiri. Tapi karena umpannya sudah mengena dan ikan yang terpancing pun ikan raksasa, maka Liput Wee pun mencoba melupakan adengan sandiwara yang disutradarainya itu. Chusie, kata Liput Wee. Sekarang waktu perkawinanmu dengan Ie Jin sudah pasti terjadi, kau harus bersabar dan tinggal menunggunya tapi ingat baik-baik, di kemudian hari jika kau sudah mendapat kesenangan jangan lupa padaku. Kanda jangan khawatir, aku tak akan melupakan semua janjiku ujar Chusie. Sepulang dari rumah Liput Wee, hati Kong San Ie Jin selalu teringat pada Chusie sejak hari itu Ie Jin tidak enak makan dan tidur. Dia selalu gelisah dan khawatir jika sampai Liput Wee ingkar janji maka dia sering meminta Kong San Kian agar mau menemui Liput Wee dan menanyakan soal pernikahannya dengan Chusie. Sebenarnya bukan hanya Kong San Ie Jin saja yang berharap perkawinan itu segera terlaksana Liput Wee pun sudah tak sabar lagi. Ketika Kong San Kian datang mewakili Kong San Ie Jin untuk menanyakan soal perkawinan, Liput Wee Girang bukan main lalu mereka merundingkan pelaksanaan hari bahagia itu. Kapan hari yang baik untuk menikahkan mereka desak Kong San Kian? Kurasa tanggal Kau Gwe Jigou, Kau Gwe Jigou sama dengan tanggal 25 bulan 9 Imlek adalah bulan yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan mereka. Pada hari itu aku akan mengantarkan Chusie kepada Kong San Ie Jin, kata Liput Wee memberi usul. Hektometer Kau Gwe Jigou ya kurasa hari itu cukup bagus jawab Kong San Kian. Setelah itu Kong San Kian segera kembali ke gedungnya untuk memberitahukan hal itu pada Kong San Kian. Bukan main girangnya Kong San Ie Jin mendengar kabar itu hari demi hari dia menantikan tanggal pernikahannya dengan Chusie. Tak terasa waktu pun berjalan dengan cepat tepat hari yang ditentukan Liput Wee datang membawa Chusie kepada Kong San Kian. Sesuai janjiku, hari ini aku datang membawa Chusie ke tempatmu kata Liput Wee. Terima kasih Chuan Li aku tak akan melupakan budi baikmu ini kata Kong San Ie Jin gembira. Hari itu juga Kong San Ie Jin dan Chusie dinikahkan dengan mengadakan pesta makan dan mengundang beberapa sahabat dekat mereka. Pesta pernikahan pun diadakan dengan meriah tentu saja baik Kong San Ie Jin maupun Chusie amat bahagia. Pada tahun Chin Chia Wong kelima puluh lima bulan Chusie gue, bulan empat. Ketika itu sudah tiba saatnya Chusie melahirkan. Secara logika waktu itu seharusnya Chusie kandungannya belum cukup sembilan bulan sejak dia menikah dengan Kong San Ie Jin. Karena menurut hitungan seharusnya Chusie bayi dalam kandungan Chusie baru delapan bulan. Tapi karena sebelum mereka menikah Chusie sebenarnya sudah hamil dua bulan, berarti usia bayi dalam kandungan Chusie sudah mencapai sepuluh bulan. Ketika Chusie merasakan perutnya mulas, dia jadi khawatir kalau hari itu dia melahirkan. Sebab Chusie pasti akan curiga dengan kelahiran bayinya. Maka Chusie memohon pada Tuhan supaya kelahiran anaknya bisa mundur dan kehamilannya ditambah dua bulan lagi, supaya orang tidak mengetahui bahwa benih yang ada dalam kandungannya itu bukan benih milik Kong San Kian. Chusie bersujud di depan altar sambil berkata, Jika betul di kemudian hari anak saya punya peruntungan sebagai seorang Raja Negeri Chin, kuharap Tuhan bisa menambah lagi usia kehamilanku selama dua bulan. Sesudah itu Chusie bangun ajaib rasa mulas itu hilang sendiri di lain bulan pun tidak terasa apa-apa, tapi setelah cukup 12 bulan baru dia melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi itu sangat cakep dan putih, hidungnya mancung, matanya jeli dan di tubuh bagian belakang ada tanda seperti sisik ikan ajaib. Begitu lahir semua gigi bayi itu sudah lengkap. Mendengar istrinya telah melahirkan bayi laki-laki bukan main girangnya Kong San Ie Jain dia yakin anak itu bukan anak sembarangan. Lalu dia beri nama Cuceng kabar mengembirakan segera diberitahukan pada Liput Wie. Mendengar kabar itu, Liput Wie menjadi girang sekali buru-buru dia pergi ke rumah Kong San Kian untuk menemui Kong San Ie Jain dan Chusie sekaligus untuk mengucapkan selamat. Sejak saat itu Liput Wie setiap hari datang ke rumah Kong San Kian untuk mengintai gerak-gerak Kong San Ie Jain maupun Kong San Kian. Sesudah lewat beberapa hari, Liput Wie mengetahui bahwa Kong San Kian akan melatih tentara kabar ini oleh Liput Wie tidak disiasiakannya. Dia datang ke rumah Kong San Kian dengan alasan akan menjemuk bayi anak Kong San Ie Jain. Padahal dia ingin menyampaikan niatnya akan meloloskan Kong San Ie Jain dari pengawasan Kong San Kian. Begitu bertemu dengan Kong San Ie Jain. Aku rasa sekarang sudah tiba saatnya kau kabur dari sini, bisik Liput Wie sambil tersenyum, Nanti akan aku beritahu Kong San Kian bahwa ibu Chusie ingin bertemu dengan anak perempuan dan cucunya. Jika Chusie sudah berada di rumahku, bersama anakmu, aku akan minta bantuan ayahku dan keluarganya segera berangkat ke negeri Chin bagaimana? Oh terima kasih, terima kasih, aku setuju saja terserah tuan bagaimana baiknya, kata Kong San Ie Jain girang bukan main. Sesudah itu buru-buru Liput Wie pamit pulang. Sepulang Liput Wie, Kong San Ie Jain memberitahu maksud kedatangan Liput Wie pada Chusie. Tak lama lagi akan datang utusan yang akan memintamu pulang. Setelah itu kau akan ikut ke rumah Liput Wie selanjutnya bersama ayah Liput Wie, kau bisa kabur ke negeri Chin, jelas Kong San Ie Jain. Mendengar kabar itu bukan main senangnya Chusie. Beberapa hari kemudian, dikisahkan Liput Wie telah memberitahukan rencananya pada ayahnya. Aku rasa sekarang sudah tiba saatnya untuk menjalankan rencana besar kita, kata Liput Wie sambil tersenyum. Aku akan segera menculik Kong San Ie Jain untukku bawa pergi ke negeri Chin. Hu Jin, ayah, boleh segera menyuruh seorang perempuan tua memanggil Chusie kemari. Katakan dia diminta supaya menginap di sini untuk beberapa malam sebab ibunya sangat kangen padanya. Jika sudah berhasil tolong Hu Jin segera bawa Chusie pergi ke negeri Chin. Mendengar anaknya sudah akan melaksanakan semua rencananya, Li Onggirang dia mengangguk dan siap membantu anaknya itu. Kemudian dia menyuruh seorang perempuan tua pergi ke rumah Kong San Kian untuk mengambil Chusie dan anaknya. Begitu perempuan tua itu sampai di rumah Kong San Kian, lalu dia menemui Kong San Ie Jain. Kemudian dia segera menjalankan sandiwara sesuai skenario Liput Wiyue. Permintaan itu tidak langsung dikabulkan, Kong San Ie Jain dia segera memberitahukan hal itu pada Kong San Kian. Chuan di luar ada seorang perempuan tua utusan ibu Chusie dari rumah Liput Wiyue. Dia bilang ibu Chusie sangat rindu pada anak dan cucunya, maka itu dia minta agar Chusie diizinkan bermalam di sana. Bagaimana menurut pendapat, Chuan kata Kong San Ie Jain. Jika betul begitu mengapa kita harus keberatan kata Kong San Kian, biarkan Chusie menemui ibunya, apa salahnya? Mendengar Kong San Kian tidak keberatan, Kong San Ie Jain mengucapkan terima kasih dan mengizinkan istrinya pulang dulu ke rumah Liput Wiyue. Hari itu di rumah Liput Wiyue sangat sibuk dia mengatur ayahnya supaya bersiap-siap membungkus semua barang-barang berharga milik mereka. Liput Wiyue juga sudah memerintahkan pegawainya agar menyediakan kereta dengan kuda-kuda yang baik. Semua itu supaya disediakan segera karena dia, ayahnya dan Chusie juga Kong San Ie Jain akan segera berangkat ke negeri Chin. Esok paginya kira-kira pukul 5 pagi dan saat itu pintu kota pun sudah dibuka, Liput Wiyue meminta ayahnya membawa Chusie bersama anaknya berangkat ke negeri Chin. Pada hari berikutnya, pagi-pagi sekali Kong San Kian sudah pergi mengajar angkatan perang di alun-alun negara begitu setiap hari. Pada hari yang ketiga ketika Kong San Kian mengajar tentaranya, ternyata dia sudah bisa menyelesaikan tugasnya mendengar Kong San Kian sudah selesai mengajar, Liput Wiyue sengaja datang ke rumahnya melihat kedatangan sahabat baiknya Kong San Kian tertawa. Baru saja saya mau menyuruh orang mengundang Anda sobat. Kebetulankah sampai lebih dulu hari ini saya sedang santai dulu iseng-iseng saya mau mengajak kau main Tio Kian 3, aku tidak tahu apakah kau mau atau tidak. Kau mengertikan main Tio Kian 3, Tio Kian sama dengan catur Tiongkok. Kebetulan aku sedikit mengerti, kata Liput Wiyue, tapi saya punya usul, usul apa tanya Kong San Kian. Aku rasa kalau cuma main Tio Kian tapi tanpa taruhan tidak menarik jadi saya usulkan bagaimana kalau kita bertaruh, kata Put Wiyue. Apa taruhannya? Tanya Tuan rumah sambil tersenyum. Jika salah seorang sampai kalah sebanyak tiga kali, dia harus menyediakan sebuah meja makan lengkap dengan arak untuk kita makan dan minum bersama, kata Liput Wiyue. Mendengar usul Liput Wiyue tersebut, Kong San Kian tersenyum. Baik kata Tuan rumah. Segera biji-biji caturnya ditata, mereka berdua sudah mulai main dengan asik Liput Wiyue yang punya rencana busuk sengaja tidak memenangkan permainan itu. Terus-menerus dia dikalahkan oleh Tuan rumah hingga tiga kali berturut-turut. Liput Wiyue tertawa sambil berkata, saya terima kalah dan saya akan menyiapkan meja makan dan arak terbaik untuk Tuan. Saat itu Kong San Ie Jin ikut menyaksikan permainan mereka dia duduk di samping Liput Wiyue iseng-iseng Liput Wiyue bertanya pada Kong San Ie Jin. Apakah kau mengerti juga main Tio Kie? Saudara Ie Jin tanya Put Wiyue. Orang di negeri Cim sangat menyukai permainan ini aku sendiri sejak kecil sudah belajar main Tio Kie dan mengerti aturan mainnya. Bukan aku sombong, jika aku main aku siap mengganda lawanku dengan 4-5 biji catur karena aku sudah menguasai taktiknya dan selalu bisa memenangkan permainan, jawab Kong San Ie Jin. Kalau begitu kau boleh coba bermain dengan Kong San Ie Jin, aku ingin tahu siapa yang menang, kata Kong San Kian pada Liput Wiyue. Baik mari kita main, tapi aku minta diganda 4 biji catur kata Liput Wiyue. Tapi ucapan Kong San Ie Jin memang bukan sekedar romong kosong kembali 3 kali berturut-turut, Liput Wiyue kalah. Liput Wiyue tertawa dan berkata, sudah, aku terima kalah. Aku akan menyiapkan 2 meja makan dengan senang hati sebenarnya beberapa hari yang lalu pun, aku ingin ciah, mentraktir atau mengundang, pada kalian berdua. Saya ingin mengajak makan minum di kebun bunga Liput Wiyue. Karena di sana tersedia makanan yang lezat-lezat. Tadinya memang aku akan mengundang kalian berdua ke rumah tapi kupikir kurang nyaman makan di rumahku maka kuputuskan mengundang kalian ke Liput Wiyue. Ku harap tanpa diundang lagi, kalian bisa langsung datang ke sana. Aku akan menunggu kalian di sana. Sesudah itu Liput Wiyue pamit dan pulang dengan hati gembira. Kebun bunga Liput Wiyue letaknya berada di luar pintu kota, jauhnya sekitar 4 li dari pintu kota. Esok harinya, pagi-pagi sekali Liput Wiyue bersama orang-orangnya membawa berbagai makanan lezat ke Licun Kuan bersama mereka ikut pula satu grup pemain wayang perempuan mereka sengaja disediakan untuk menghibur saat mereka makan dan minum. Kong Sang Kian bersama Ie Jin dengan naik kuda pergi menuju ke kebun Licun Kuan setelah sampai, mereka melihat Liput Wiyue sudah sampai lebih dulu tak hanya itu semua makanan sudah tersedia di meja waktu itu bukan main senangnya Kong Sang Kian. Melihat tamu-tamu itu sudah datang, para pelayan tampak sibuk menyambut dan melayani mereka Liput Wiyue dengan ramah menyambut kedua tamu agungnya sambil tertawa riang. Kong Sang Kian segera minum arak sebanyak-banyaknya tak lama dia pun mulai mabuk para penari yang cantik dipadu dengan minuman keras terbaik membuat Kong Sang Kian semakin mabuk. Melihat Kong Sang Kian sudah mabuk dan tertidur, Liput Wiyue tersenyum penuh arti lalu dia perintahkan anak buahnya untuk menggotong dan menidurkannya di sebuah ranjang melihat apa yang terjadi, Kong Sang Ie Jin tahu bahwa semua itu telah diatur oleh Liput Wiyue untuk menolong dirinya. Sekitar pukul 12.30 malam, Kong Sang Kian dan orang-orangnya sudah benar-benar mabuk semua. Melihat Kong Sang Kian sudah benar-benar mabuk segera dia bersama Ie Jin dan pengikutnya naik kuda yang dilarikan dengan cepat menuju ke negeri Chin. Kuda milik Kong Sang Kian pun dibawa kabur oleh Liput Wiyue, tidak seekor kuda pun yang mereka sisakan. Jam 2.30 malam, barulah Kong Sang Kian terjaga dari tidurnya dia masih merasakan kepalanya pening tapi saat dia melihat ke sekitarnya, keadaan sangat sunyi. Tak ada seorang pun di tempat itu buru-buru dia bangun untuk memeriksa lebih teliti. Ternyata Liput Wiyue maupun Kong Sang Ie Jin sudah tidak ada di tempat itu. Kong Sang Kian kaget setengah mati, dia langsung menduga bahwa mereka itu melarikan diri entah kemana ketika dia periksa orang-orangnya semua sedang tertidur lelap. Segera Kong Sang Kian membangunkan anak buahnya untuk mencari Liput Wiyue dan Kong San Ie Jin selang beberapa lama, anak buahnya kembali dan melapor bahwa kedua orang yang mereka cari sudah tak ada. Sedang kuda milik Kong Sang Kian pun ikut hilang bersama kedua buronan itu. Kong Sang Kian lalu memukuli dadanya sendiri karena kesal sekarang Kong San Ie Jin telah lenyap dan dia jelas berdosa besar pada Raja Tio dengan perasaan mendongkol. Dia pulang dengan berjalan kaki dia berpikir masalah ini harus segera dilaporkan pada Raja Tio sekaligus dia akan minta izin agar diperbolehkan membawa angkatan perang untuk menyusul Kong San Ie Jin. Liput Wiyue memang sudah memperhitungkan lebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh Kong San Kian jika mereka kabur itu sebabnya dia mencuri kuda Kong San Kian supaya dia tidak bisa segera menyusul mereka. Malam itu juga, Kong San Kian berjalan setengah berlari pulang ke dalam kota. Setelah sampai di pintu kota, baru pukul tiga lewat. Pintu kota masih tertutup, jadi apa boleh buat dia harus menunggu sampai pagi baru bisa masuk ke dalam kota itu sudah menjadi peraturan di negeri Tio. Jika bukan perintah dari Raja Pintu Kota tidak boleh dibuka di waktu malam. Dikisahkan Liput Wiyue yang melarikan diri semalaman sudah berada ratusan li jauhnya. Begitu pintu kota terbuka Kong San Kian langsung masuk ke dalam kota pertama-tama di Akepung rumah Liput Wiyue. Kong San Kian lalu memanggil tetangga rumah Liput Wiyue yang berdekatan lalu menanyakan kemana perginya Liput Wiyue. Kami tidak tahu sejak kemarin rumah itu sudah mereka kunci beberapa hari yang lalu mereka juga kelihatan sangat sibuk seperti mau pergi jauh kata tetangga Liput Wiyue. Mendengar laporan itu bukan main mendongkolnya Kong San Kian hatinya geram dan sedih seperti diiris-iris. Sial! Ternyata aku telah ditipu mentah-mentah oleh mereka tak kusangka Liput Wiyue yang selama ini begitu baik, ternyata seekor ular yang licik kata Kong San Kian kesal. Kemudian Kong San Kina segera pergi ke istana untuk menemui Tio Ong. Tapi begitu sampai di depan pintu istana, Kong San Kian kaget melihat ada papan tergantung di pintu istana. Papan itu bertulisan dua buah huruf, yaitu HWP, tidak mau menerima tamu. Melihat papan pengumuman itu Kong San Kian jadi kebingungan dan kaget buru-buru dia pergi ke rumah Siang Tai Ho Lan Siang Ji 6, untuk minta pertolongan. 6. Mengenai Lan Siang Ji ye tak ada yang meragukan kecerdasan dari Perdana Menteri Negeri Tio ini. Sesudah bertemu dengan Siang Tai Su Lan Siang Ji, Kong San Kian berlutut memberi hormat. 7. Saudara Kong San Kian ada masalah apa kau datang menemuiku kata Siang Ji ye. 7. Kong San Kian lalu mengisahkan pengalamannya menjaga Kong San Ye Jin sampai dia berkenalan dengan Liput Wye. Kemudian dia menceritakan bagaimana dia telah ditipu oleh Liput Wye. 8. Sesudah mendengar keterangan dari Kong San Kian, Lan Siang Ji jadi terkejut. 8. Kemudian dia berkata, dalam 1-2 tahun ini, tentara negeri Chin tidak berani datang menyerang negeri kita itu karena Kong San Ye Jin ada di tangan kita sekarang dia sudah dibawa kabur oleh Liput Wye yang cerdik. Maka aku yakin tidak berapa lama lagi tentara Chin akan datang menyerang negeri kita. Mengapa Chiang Kun 7, begitu teledor, 7, Chiang Kun sama dengan Jenderal. Kong San Kian tetap berlutut tidak mau bangun, dia memohon pertolongan dari Lan Siang Ji. Sudah jangan berduka sekarang beritahu Tio Ong dan minta diberi tentara Chiang Kun harus mengejar mereka siang dan malam dengan cepat barang kali mereka masih terkejar. Segera jangan sampai terlambat kata Lan Siang Ji. Buru-buru Lan Siang Ji bersama Kong San Kian pergi menghadap pada Tio Ong. Begitu sampai di hadapan Tio Ong, Lan Siang Ji menceritakan perkara yang telah terjadi mendengar laporan itu Tio Ong bukan main marahnya ketika itu Tio Ong seolah mendengar suara guntur amat keras Tio Ong diam terpaku beberapa lamanya. Tak lama sambil menunjuk ke arah Kong San Kian dia berkata, mengapa kau begitu teledor, kami sudah serahkan pengawasan pada Kong San I Ejen agar kau jaga baik-baik sekarang karena engkau kurang hati-hati dia bisa kabur begitu saja. Aku yakin, pasti kau telah menerima uang suap darinya dosamu sungguh besar. Kong San Kian bersujud dan tak berani mengangkat mukanya, Lan Siang Ji lantas berkata, memang benar Kong San Kian berdosa besar, tapi sebaiknya tuanku segera perintahkan dia supaya membawa pasukan menyusul Kong San I Ejen barangkali masih bisa dikejar. Sekarang engkau boleh membawa tentara untuk menangkap Kong San I Ejen jika kau tidak bisa menangkap mereka, kau tidak usah kembali lagi kemar kata Tio dengan marah. Dengan membawa anak buahnya Kong San Kian segera melakukan pengejaran. Lan Siang Ji berkata lagi pada Tio Ong, sekarang Tio Ong perintahkan seorang panglima dengan naik kuda Cian Likie 8, 8, kuda Cian Likie sama dengan kuda yang larinya cepat, untuk memberi tau pada Likie Shok agar dia menjaga kotanya baik-baik serta memeriksa setiap orang yang mau keluar kota, jangan sampai Kong San I Ejen dan kawan-kawannya bisa lewat. Tapi tadi sudah kita perintahkan Kong San Kian mengejar mereka kata Tio Ong. Hamba khawatir karena Kong San Kian membawa tentara dan jumlahnya sangat banyak, dia tak bisa buru-buru mengejar Kong San I Ejen kata Lan Siang Ji. Baiklah kata Tio Ong. Segera dia perintahkan seorang panglima pergi memberi tau Likie Shok sesuai nasihat Lan Siang Ji. Dikisahkan perjalanan Liput WCS melesat seperti anak panah. Tidak sampai satu hari mereka telah sampai di kota Cian Ho. Liput WC menyuruh Kong San I Ejen bertukar pakaian, dengan demikian mungkin mereka bisa keluar dari pintu kota. Penjaga kota itu adalah Likie Shok dia kebetulan memang sangat baik pada Liput WC. Kisok sering menerima barang antaran dari Liput WC. Waktu itu dia melihat Liput WC bersama pengikutnya lewat pintu kota dia langsung menyapanya, Cuan PutwC, Anda mau kemana? Aku mau pergi berdagang ke lain negeri kata Liput WC. Singgahlah sebentar untuk minum-minum ajak Kisok. Terima kasih Cuan sekarang aku mau pergi berdagang, nanti sekembali aku dari bepergian aku pasti akan memenuhi undanganmu ujar PutwC menolak. Karena PutwC memang sering bepergian ke negeri lain, Likie Shok jadi tidak curiga dia membiarkan Liput WC lewat dengan aman. Padahal di antara orang-orangnya itu terselip Kong San I Ejen Seng Buronan yang tengah dikejar negara. Ketika Liput WC sudah melewati pintu kota yang dijaga oleh Likie Shok setengah hari lamanya, barulah Likie Shok menerima kedatangan utusan dari Tio Ong yang meminta agar Likie Shok memeriksa setiap orang yang mau keluar kota karena Kong San I Ejen telah dibawa lari oleh Liput WC dengan melakukan pemeriksaan dan penjagaan ketat diharapkan para buronan itu tidak bisa meloloskan diri. Bahkan dalam surat Raja Tio diperintahkan pada Likie Shok agar para buronan itu segera ditangkap untuk segera dikirim kembali ke kota Raja. Begitu selesai membaca surat dari Tio Ong, Likie Shok merasa kesal. Dia membanting-banting kakinya dan berkata, tadi pagi Liput WC bersama anak buahnya sudah lewat di tempat ini, pasti Kong San I Ejen ada bersamanya dalam rombongan itu. Likie Shok bersama I Eho segera membawa 300 serdadu berkuda siap menyusul para pelarian itu. Dikisahkan Liput WC bersama Kong San I Ejen telah berhasil melewati kota Chiang Ho dengan selamat siang dan malam mereka berjalan dengan cepat sampai esok harinya. Akhirnya mereka tiba di tepi sungai Wong HOO 1, 1, sungai Wong HOO sama dengan sungai kuning, tapi sayang sungai tersebut sangat luas dan dalam. Liput WC tak menemukan sebuah perahu pun di sana. Ketika mereka sedang kebingungan dan mencari-cari perahu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kaki kuda para pengejarnya. Jika mereka tak buru-buru menyeberang maka mereka akan tertangkap. Liput WC dan Kong San I Ejen kaget setengah mati mereka panik bukan main. Dari kejauhan sudah tampak debu yang mengepul ke atas begitu tebal, tandanya para pengejar berjumlah banyak sekali. Melihat begitu I Ejen jadi sangat ketakutan karena menduga tentara negeri Tio pasti telah menyusul mereka. Kong San I Ejen menarik napas dan berkata, Selaka, pasti kita akan tertangkap kembali. Tiba-tiba dari arah timur pun datang pasukan berkuda. Selaka, sekarang kita malah dikepung dari dua arah kata I Ejen makin cemas. Kecemasan I Ejen tak diikuti Liput WC dia malah mengawasi dengan teliti arah datangnya angkatan perang dari arah timur itu ternyata itu bukan pasukan musuh melainkan angkatan perang negeri Chin. Maka Liput WC langsung berkata, Tianhi, anak raja, tak usah takut, ternyata kita mendapat pertolongan dari tentara Chin. Mendengar hal itu Kong San I Ejen jadi tenang tidak berapa lama pasukan Chin itu sudah sampai seorang jeneral perang memberi hormat pada I Ejen. Hamba jeneral Chiang Ham datang menghadap hamba mendapat perintah dari Angkok Kun untuk menyambut Tianhi di sini tapi sekarang hamba akan menyambut musuh yang datang mengejar Tianhi, kata Chiang Ham. Chiang Ham segera mengatur angkatan perangnya tak berapa lama, Liki Shok dan I Eho bersama angkatan perangnya tiba. Tanpa banyak bertanya, Chiang Ham langsung menyerang Chiang Ham segera memerintahkan agar anak buahnya maju untuk bertempur dengan sekuat tenaga. Hai orang negeri Tio sebaiknya kalian kembali kalau masih ingin menikmati hidup teriak Chiang Ham. Mendengar kata-kata itu, jeneral I Eho merasa panas kemudian dia segera menyerang jeneral Chiang Ham, bangsat. Kau jangan besar mulut di depanku kalau kau memang jago, sekarang terimalah seranganku. Leho segera menyerang Chiang Ham dengan ganasnya melihat lawannya seperti kesetanan, jeneral Chiang Ham segera meladeni musuhnya itu pertempuran itu berlangsung dengan seru tapi ternyata I Eho bukan tandingan jeneral Chiang Ham. Baru saja bertempur 30 jurus, Chiang Ham sudah berhasil menombak perut I Eho yang langsung tewas. Melihat I Eho tewas oleh musuh, Liki Siok dan anak buahnya kaget. Dia yakin tak akan mampu melawan musuhnya maka Liki Siok bersama anak buahnya memutuskan untuk kabur. Ketika Chiang Ham baru akan memburu Liki Siok bersama anak buahnya, dia kaget karena dari jauh dia melihat kedatangan tentara Tio yang baru ketika diawasi ternyata pasukan Tio itu dipimpin oleh Kong San Kian. Hai Panglima, segerakah serahkan Kong San I E Jain pada kami, jika kau mau selamat kata Kong San Kian dengan suara nyaring, dia akan kami bawa pulang ke negeri Tio. Kalian jangan mendengarkan kata-kata liput Wia yang berakali Cik. Dia sengaja ingin membuat negeri kita saling bermusuhan. Mendengar kata-kata itu, Chiang Ham tertawa, kau begitu bodoh, negeri Chin tidak mau berdamai dengan negeri Tio dulu kami tak mau menyerang negerimu karena Kong San I E Jain ada di tangan rajamu sekarang Kong San I E Jain sudah pulang, maka kau boleh bersiap-siap untuk mati tidak lama lagi negeri Chin bersama tentara-tentaranya akan datang menyerang negerimu. Mendengar ejekan Chiang Ham, bukan main marahnya Kong San Kian tanpa banyak bicara lagi dia langsung mengangkat goloknya dan menerjang ke arah Chiang Ham. Chiang Ham langsung menyambut serangan itu dengan gagah berani baru berperang sekitar 30 jurus, ternyata Kong San Kian pun bukan lawan General Chin yang gagah itu karena merasa sudah tidak tahan, buru-buru Kong San Kian melarikan diri. Chiang Ham mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengejar musuh pasukan negeri Tio dibuat kocar kacir hampir separuh tentara negeri Tio terbunuh dalam perangan itu untung Kong San Kian sempat kabur jauh kalau tidak nyawanya pasti melayang di tangan musuh. Melihat tentara musuh kabur, Chiang Ham tidak bernafsu lagi untuk mengejar mereka karena dia masih punya tugas yang lebih penting, yaitu mengawal Kong San I E Jain kembali ke negeri Chin. Tidak berapa lama mereka sudah menyeberangi Sungai Wong Ho. Dan dalam waktu setengah hari mereka telah sampai di kota Hem Yang. Begitu sampai, Kong San I E Jain langsung masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan An Kok Kun dan Ho A Yang Hu Jin. Buru-buru Kong San I E Jain berlutut memberi hormat sambil menangis. Kemudian Kong San I E Jain menceritakan bagaimana menderitanya. Dia ditawan di negeri orang I E Jain mengatakan kalau dia sangat rindu pada An Kok Kun maupun Ho A Yang Hu Jin yang dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Betapa girangnya An Kok Kun dan Ho A Yang Hu Jin mendengar ucapan itu Ho A Yang Hu Jin langsung berkata kepada suaminya. Tian He telah memberi izin untuk mengambil I E Jain sebagai anakku, kata Ho A Yang, maka sekarang saya ingin mengganti namanya karena aku orang dari negeri Chou, maka nama I E Jain ku ganti menjadi Chou Chou, kata Ho A Yang. Baiklah, semua itu terserah kau saja, kata An Kok Kun, suruh Chou Chou tinggal di istana Teng Kiong, ya istana tempat tinggal seorang Tai Chu. Pada satu hari, An Kok Kun memberitahu ayahnya, Chin Chiawong bahwa Liput Wia telah berjasa besar menyelamatkan Kong San I E Jain yang sekarang bernama Chou Chou. An Kok Kun meminta supaya Chin Chiawong mau memberi pangkat pada Liput Wia. Atas semua jasa-jasanya itu, hamba mohon ayah Anda mau menganugerahkan pangkat yang tinggi baginya kata An Kok Kun. Sesudah mendengar laporan An Kok Kun, Chin Chiawong segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Liput Wia. Sesudah ada di hadapannya, Raja Chin segera bersabda. Liput Wia, kau telah berjasa besar menyelamatkan cucuku. Sekarang kuangkat kau menjadi Tai Chu Xiaohu, Guru Raja Muda. Mendengar pengangkatan itu, Liput Wia buru-buru berlutut untuk mengaturkan terima kasih. Liput Wia yang sangat berambisi sering menemui Hang I E dan sering meminta Hang I E untuk menolong Chou Chou agar segera diangkat menjadi Tai Chu, pangeran. Berbagai barang mewah dikirim Liput Wia untuk memuluskan rencananya. Karena sering mendapat kiriman barang berharga, akhirnya Hang I E merasa tidak enak. Suatu hari Hang I E datang menghadap Hoa Yang Hou Jin. Dia pun segera membujuk Hoa Yang agar mendesak suaminya untuk segera menetapkan Chou Chou menjadi Tai Chu. Dengan menjadikan Chou Chou sebagai Tai Chu, maka kau akan mendapat keuntungan besar dan kedudukan terhormat suatu hari nanti, bujuk Hang I E. Pada suatu hari Hoa Yang Hou Jin yang sangat dicintai oleh An Kok Kun berkata kepada suaminya. Tian Hi benarkah kau telah memberi izin aku mengangkat Chou Chou jadi anakku? Istriku, bukankah sudah berkali-kali ku katakan bahwa Chou Chou telah kuangkat menjadi anak kita? Mengapa sekarang kau bertanya lagi tanya An Kok Kun kebingungan? Bukan begitu Kanda. Kanda memang telah mengangkatnya menjadi anak, tapi mengapa hingga kini Kanda belum mengumumkan hal ini pada menteri-menteri yang ada di istana bahwa dia adalah Tai Chu? Bahkan nama Chou Chou belum tercatat dalam lembaran negara, kata Hoa Yang Hu Jin mulai merajuk suaminya. Aku harap supaya namanya diumumkan menjadi Tai Chu, jangan sampai di kemudian hari anak-anak yang lain jadi berebut kedudukan, kata Hoa Yang. Baiklah, kalau itu memang keinginanmu jawab An Kok Kun tanpa pikir lagi. Liput Uyei sengaja mengumpulkan orang-orang pandai dan para cenderkiawan. Mereka diberi tugas agar membuat kitab-kitab peraturan dan agama seperti kitab Lyuk Lun, Pat Lem, Sip Jiki, Jisip Iban Gan. Tentu saja hasil karya mereka menggunakan nama Liput Uyei. Karena Liput Uyei pun berambisi namanya jadi termasyur seperti para nabi-nabi. Kemudian dia menyiarkan kitab itu supaya dibaca oleh semua orang di dunia. Dikisahkan sekalipun masih kecil, Chin Siong sangat pandai. Dia melihat bagaimana Liput Uyei berani keluar masuk istana secara sembarangan. Sekalipun dia belum mengetahui kalau Liput Uyei berbuat serong dengan ibunya, Chin Siong sudah sangat tidak senang dengan tingkah laku Liput Uyei. Namun Chin Siong tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu pun berjalan dengan cepat. Chin Siong yang mulai besar jadi semakin cerdik. Sementara itu Liput Uyei yang harus terus melayani nafsu Wirahit Syusiei semakin tua saja. Jadi dia mulai kewalahan sendiri. Ditambah lagi sekarang Chin Siong sudah makin dewasa. Tentu saja dia mulai agak gentar melihat perkembangan Chin Siong itu meski sebenarnya Chin Siong adalah anak kandungnya sendiri. Liput Uyei pun tak punya keberanian untuk mengungkap misteri yang ada dalam kehidupan mereka. Sadar akan bahaya yang mengancam dirinya, Liput Uyei mulai tak berani keluar masuk senaknya lagi. Tapi Ong Tai Hong Chusiei yang nafsu Wirahitnya sangat mengebu jadi keheranan saat dia tak bisa bertemu dengan Liput Uyei. Karena Liput Uyei tidak pernah datang, Chusiei sering menyuruh orang memanggil Liput Uyei agar masuk ke istana. Liput Uyei berpikir jika dia turuti kehendak bekas gundiknya itu, sungguh sangat berbahaya. Apalagi jika kepergok oleh Chin Siong. Karena dia memang seorang yang cerdik maka segera dia mencarikan seorang pengganti dirinya. Orang itu diharuskan menyamar sehingga tidak mencurigakan siapapun. Orang yang disusupkan itu bernama Loai. Dia lalu disuruhnya menyamar menjadi seorang taikam, kebiri. Kemudian Loai diselundupkan ke dalam istana dengan tugas khusus. Sepanjang hari tugasnya hanya memuaskan nafsu Ong Tai Hong. Sejak mendapatkan Loai yang gagah perkasa itu Ong Tai Hong tidak pernah memanggil Liput Uyei lagi. Ong Tai Hong terlalu sayang pada Loai. Siang dan Malam mereka bercinta sambil sembunyi-sembunyi dari pengawasan Chin Siong saja. Selain Chin Siong, tak ada yang mereka takuti. Bahkan seluruh penghuni istana sudah tahu perbuatan mereka. Tetapi tak seorang pun yang berani buka mulut. Tak terasa hubungan gelap itu sudah berjalan empat tahun lamanya. Hubungan mereka membuahkan dua orang anak laki-laki. Kedua anak mereka disembunyikan di dalam istana agar Chin Siong tidak mengetahuinya. Pada suatu hari, saat bulan Gogwe Ecegou, tanggal 5 bulan 5 saat sembahyang, yaitu pada harian Pehcun, Lomba Perau, Ong Tai Hong sedang minum arak bersama Loai. Mereka menyuruh seorang pelayan perempuan tua bernama Kui Sia untuk melayaninya. Sebenarnya Kui Sia pernah menjadi selir almarhum Chin Siong. Saat dia sedang melayani dua orang yang tengah mabukas marah tersebut, dengan tak sengaja perempuan tua ini telah menumpahkan sedikit arak di depan Loai. Melihat hal itu, Loai lalu memaki-maki Kui Sia tanpa hentinya. Kui Sia jadi kesal mendapat perlakuan itu. Aku sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di istana ini, bahkan aku telah merawat almarhum raja terdahulu. Tapi belum pernah sekalipun aku dimaki seperti itu. Engkau cuma seorang taikam busuk, tetapi hari ini kau berani memakiku demikian rupa bentak Kui Sia. Mendengar ucapan Kui Sia, bukan main marahnya Loai. Dia segera menyuruh orang untuk menyeret Kui Sia keluar dari istana. Perlakuan itu membuat Kui Sia sangat dendam dan sakit hati. Kemudian Kui Sia pergi ke rumah seorang menteri berpangkat Tai Hau yang bernama Tioko. Kepada Tioko, Kui Sia mengadukan Loai dan mengatakan bahwa Loai bukan taikam dan telah menserong dengan Ong Tai Hau hingga mendapat dua orang anak yang disembunyikan di dalam istana. Mendengar laporan itu, Tioko terkejut. Dia tidak berani menutup lagi rahasia itu, buru-buru hal itu dialaporkan pada Chin Si Ong. Demikian informasi yang hamba dengar dari Kui Sia, Tuanku kata Tioko mengakhiri laporannya. Mendengar pengaduan itu bukan main marahnya Chin Si Ong. Dia segera memerintahkan pengawal untuk menangkap Loai. Kemudian taikam palsu itu langsung digiring ke pengadilan. Karena takut disiksa, Loai mengaku terus terang. Hamba memang bersalah telah menyamar menjadi taikam dan berhubungan dengan Ibu Suri. Tapi jangan hukum hamba, Tuanku. Hamba hanya orang suruhan liput wia ujar Loai. Pengakuan itu malah membuat Loai mendapat hukuman mati. Chin Si Ong segera menghukum mati Loai dengan seluruh sanak saudaranya serta membuang dua anak haram dari hasil hubungan Loai dan Ong Tai Hau ke tengah laut. Kemarahan Chin Si Ong belum reda. Chin Si Ong juga memerintahkan untuk menghukum buang Ong Tai Hau ke kilong dan menangkap liput wia yang dianggap sebagai dalang dari perselingkuhan itu. Melihat tindakan Chin Si Ong yang keras dan kejam, para menteri di dalam Istana Raja menjadi kaget bukan main. Mereka masing-masing memberi peringatan pada Chin Si Ong. Sekalipun benar Ong Tai Hau berbuat salah, tapi tidak seharusnya seorang anak menghukum ibunya begitu kejam, kata seorang menteri. Mendengar nasihat itu, kemarahan Chin Si Ong bukan merda tapi malah semakin hebat. Dia lalu membunuh semua orang yang memberi nasihat agar tidak membuang Ibu Suri. Karena itu sebanyak 27 orang menteri terpaksa dihukum mati karena masih berani memberi nasihat kepada Chin Si Ong. Bahkan Chin Si Ong mengeluarkan peringatan dan ancaman, bagi siapa saja yang berani menasihatinya lagi, orang itu akan direbus di dalam minyak panas. Ancaman ini membuat semua orang ngeri dan sejak saat itu tak ada lagi orang yang berani memberi peringatan pada Chin Si Ong. Selang beberapa tahun, pada suatu hari telah datang seorang dari negeri CE. Orang itu bernama Mao Xiao. Begitu sampai di negeri Chin, dia datang ke Istana dan mohon bertemu dengan Chin Si Ong. Apa maksud kedatangan Tu Ong ingin bertemu dengan Raja kami tanya pengual Istana? Aku ingin bertemu dengan Rajamu karena aku mau memberi peringatan padanya kata Mao Xiao. Tapi tahukah Tu Ong ancaman dari Raja Chin Si Ong bagi siapa saja yang coba menasihatinya? Jika Tu Ong berani menasihatinya, maka Tu Ong akan direbus dalam minyak panas kata penjaga Istana. Aku tahu dan aku sudah mendapat keterangan dari beberapa orang tentang hal ini. Tapi aku tidak takut mati. Sekarang cepat katakan bahwa aku ingin menghadap beliau kata Mao Xiao. Ketika Chin Si Ong mendengar ada orang bernama Mao Xiao mau bertemu dan akan menasihatinya, Chin Si Ong jadi tertarik. Apalagi dia dengar orang itu berasal dari negeri CE. Lalu dia perintahkan agar pengawal memasak minyak panas di dalam kuali besar di depan Kim Lontian, tempat duduk Raja. Sesudah minyak di dalam kuali besar itu mendidih, Chin Si Ong menyuruh orang memanggil Mao Xiao untuk menghadap. Tidak lama Mao Xiao sudah ada di hadapan Chin Si Ong dan berlutut memberi hormat. Siapa namamu? Dari mana asal dan mau apa kau datang kemari kata Chin Si Ong dengan suara keras. Nama hamba Mao Xiao dari negeri CE. Hamba datang untuk memberi nasihat kepada tuanku jawab Mao Xiao. Apakah kau tidak takut mati tanya Chin Si Ong? Jika hamba berani datang kemari, itu suatu bukti bahwa hamba tidak takut mati. Hamba dengar di langit ada 28 bintang yang dinamakan Jicap Patsiu. Chuan sudah membunuh menteri tuanku sebanyak 27 orang. Jika Chuan membunuh hamba, maka lengkaplah jumlahnya menjadi 28 orang. Hamba seorang yang tidak berguna, kendati pun mati, tidak perlu disayangkan. Cuma Mao Xiao tak melanjutkan. Cuma apa Chin Si Ong mulai tertarik? Cuma sayang, hari ini ada bahaya besar yang sudah ada di depan mata. Sungguh sayang, tuanku dulu menyadari hal itu, kata Mao Xiao. Mendengar ucapan Mao Xiao begitu, Chin Si Ong penasaran. Apa maksud perkataanmu itu kata Chin Si Ong? Bahaya besar? Apa itu? Jika Tai Ong, Raja Besar, mau mendengar cerita hamba, dengan senang hati hamba akan memberitahu Tai Ong. Kalau tidak buat apa hamba cerita? Karena semua itu cuma akan membuat Tai Ong marah saja, kata Mao Xiao. Coba kau katakan, kalau pantas aku akan menuruti nasihatmu itu, kata Chin Si Ong. Tai Ong sudah membunuh 27 orang menteri yang setia hanya karena mereka memperingatkan Tai Ong. Tak hanya itu tuanku juga telah membuang Ong Tai Ong, ibu kandung Tai Ong, ke Tanah Kilong. Hamba ingatkan, sejak zaman dulu sampai sekarang belum pernah ada seorang anak menghukum ibu kandungnya. Meskipun Raja Ti Ong terkenal begitu kejam, dia juga tidak pernah berbuat begitu. Jika sekarang Tai Ong tidak membawa pulang Ong Tai Ong, seluruh dunia akan menganggap tuanku seorang raja yang kejam. Jika dunia sampai mendengar masalah ini, siapa yang mau takluk pada Tai Ong? Jika semua orang tidak takut dan takluk, maka tak lama lagi bahaya akan datang menyerang Tai Ong, kata Mao Xiao. Sesudah Mao Xiao berkata begitu, dia lalu membuka bajunya. Hai mau apa kau membuka bajumu? Tanya Cirin Si Ong kaget. Hamba mau melompat ke dalam kuali minyak mendidih itu. Bukankah tuanku sudah berkata barang siapa berani menasihati tuanku, maka dia akan dihukum di dalam minyak mendidih itu. Sekarang hamba akan melaksanakan hukuman itu, kata Mao Xiao yang sedikit pun tak takut mati. Menyaksikan hal itu, Cirin Si Ong bertambah kaget. Buru-buru dia turun dari tempat duduknya dan langsung memegang tangan Mao Xiao. Sian Seng tunggu dulu. Jangan teburu nafsu. Sekarang aku mau menuruti nasihat Sian Seng, kata Cirin Si Ong tanpa ragu. Begitu selesai bicara, Cirin Si Ong lalu mengangkat Mao Xiao menjadi siang taihu. Esok harinya, Cirin Si Ong naik kereta dengan membawa pengikutnya pergi ke Tanah Gilong untuk mengambil kembali ibunya. Sejak saat itu hubungan ibu dan anak itu menjadi baik kembali. Liput Wia pun dikeluarkan dari penjara oleh Cirin Si Ong. Liput Wia yang amat terkenal dan dicintai oleh banyak orang-orang yang pernah tinggal di Wismanya. Ketika mereka mendengar Liput Wia sudah dibebaskan dari penjara, mereka berdatangan menemui dan mengucapkan selamat padanya. Bahkan orang berduyun-duyun antre datang hendak mengucapkan selamat pada Liput Wia. Cirin Si Ong mendapat laporan dari anak buahnya mengenai kejadian ini. Sesudah mendengar laporan itu Cirin Si Ong jadi sangat curiga. Dia takut di kemudian hari Liput Wia akan menjadi bahaya besar bagi kedudukannya. Maka itu Cirin Si Ong berpikir akan mengusir Liput Wia ke Tanah Sucauan selama-lamanya dan tidak boleh datang ke kota Hemelang lagi. Pada suatu hari, Cirin Si Ong mengumpulkan menteri-menterinya untuk bersidang. Cirin Si Ong mau merundingkan masalah Liput Wia. Cirin Si Ong merasa curiga dan heran mengapa Liput Wia bisa mendapat pangkat dan kedudukan begitu tinggi di negeri Chin. Para menteri lalu mengisahkan bagaimana Liput Wia telah berhasil membebaskan ayahanda Cirin Si Ong ketika ditawam di negeri Tio. Tapi karena penjelasan masih kurang memuaskan hatinya, Cirin Si Ong menulis sepucuk surat untuk Liput Wia. Surat tersebut berbunyi demikian. Cuan Liput Wia yang terhormat. Pertama-tama aku ingin menanyakan bagaimana kau bisa mendapat kedudukan begitu mulia di negeri Chin. Kau mendapatkan pangkat dan gaji yang begitu besar. Kedua apakah kau masih punya hubungan keluarga dengan Raja Negeri ini sehingga engkau begitu berkuasa di sini bahkan kau boleh menyandang gelar Tiongtu. Hal ini membuat aku heran dan tidak mengerti. Sekarang aku memutuskan bahwa engkau untuk selamanya tidak boleh menginjak lagi kota Hemyang. Ini adalah hukuman yang aku berikan karena aku tidak tega memotong kepalamu. Tertanda Cirin Si Ong. Surat itu segera dikirimkan kepada Liput Wia. Ketika merima surat itu, betapa kagetnya Liput Wia. Aku sekarang sudah tua, bagaimana aku bisa pergi ke tempat yang begitu jauh? Kata Liput Wia sambil menangis. Tapi jika aku tak mau pergi, jelas nyawaku akan terancam, bahkan bukan tidak mungkin Cin Si Ong akan membunuhku. Daripada aku dibunuh oleh anakku sendiri lebih baik aku bunuh diri saja. Liput Wia sudah kehabisan akal karena amat berduka dan terdesak oleh darah dagingnya sendiri. Semula dia berhasarp anak dari benih yang dia tanam dalam kandungan Ciu Si Ong akan menjadi penguasa besar di negeri Cin dan dia bisa hidup bahagia sambil menikmati jerih payahnya itu. Tapi ternyata nasib berkata lain, anaknya itu malah akan mencelakakan dirinya sendiri. Maka dengan tak banyak bicara lagi dengan keluarganya, timbul pikiran dekat di otaknya. Diam-diam dia mencari racun dan meminumnya hingga tewas. Mendapat laporan bahwa Liput Wia bunuh diri, Cin Si Ong jadi merasa puas karena dia tak perlu lagi turun tangan untuk membunuh Liput Wia. Pada suatu hari, Cin Si Ong kembali mengumpulkan seluruh menteri dan panglima perangnya. Dia ingin mendirikan kekaisaran Cin yang agung. Sesudah menteri-menteri berkumpul dan duduk tenang di kursinya masing-masing, Cin Si Ong mulai megemukakan keinginannya untuk menguasai seluruh Tiongkok di bawah kekuasaannya. Aku ingin menyatukan negeri ini di bawah perintahku kata Cin Si Ong. Oleh sebab itu aku ingin bertanya pada Anda sekalian. Apakah kalian punya ide atau saran untuk mewujudkan cita-citaku itu? Dari sebelah kanan tempat duduk Cin Si Ong maju seorang panglima perang. Dia bernama Ong Cian. Ong Cian berasal dari H.O.O.L.M., Pong In Koan. Dia putra Ong Cian Jin. Gurunya bernama Giam Po. Dia datang mengabdi pada Cin Si Ong sambil membawa seorang muridnya yang bernama Kim Chi Leng. Sesudah memberi hormat lalu Ong Cian mulai bicara. Ketika hamba belum mengabdi pada tuanku, hamba pernah mengembara ke berbagai negeri. Dengan demikian hamba jadi mengenal adat istiadat maupun serta sifat penduduknya. Selain itu hamba juga mengenal setiap daerah lengkap dengan keadaannya. Baik jalan, gunung maupun sungainya. Pokoknya hamba tahu benar keadaan negeri mereka, kata Ong Cian. Kau tahu tentang negeri C.E. tanya Cin Si Ong. Tahu, tuanku, kata Ong Cian. Setelah dihantam oleh Gak Ji, negeri C.E. ini pernah mendapat kerusakan besar, sekarang rakyatnya dalam keadaan miskin. Kebetulan rajanya pun baru ganti. Hingga keadaan kerajaan C.E. saat ini sangat lemah. Bagaimana mengenai negeri yang tanya Cin Si Ong? Semula negeri yang sangat hebat, para menterinya pandai dan panglima perangnya gagah berani. Tapi sesudah diserang oleh Gak Ji, negeri yang pun kalah, karena menteri dan panglimanya yang gagah berani telah banyak yang meninggal. Bagaimana dengan negeri C.E. tanya Cin Si Ong lagi? Ketika raja terdahulu memerintah, negeri ini sungguh hebat. Bahkan bisa dikatakan menjagoi di seluruh Tiongkok. Tapi sekarang rajanya sudah terlalu tua. Terlebih lagi, raja C.E. kurang bijaksana. Tak heran kalau menteri dan panglimanya membenci diak kata Ong Cian. Kalau begitu keadaannya, menurutmu negeri apa yang berbahaya bagi negeri kita kata Cin Si Ong? Hamba kira cuma negeri Tio Jawa Pong Cian. Mengapa begitu tanya raja? Ibarat manusia, negeri Tio itu tenggorokan kita, Jawa Pong Cian. Di negeri Tio ada sebuah kota bernama Kai Paikon. Kota inilah yang menjadi andala negeri Tio. Coba bayangkan kemanapun angkatan perang tuanku akan berperang, kita harus melalui kota itu. Dengan sengaja mereka memperketak penjagaan kota itu, maksudnya untuk menjaga agar angkatan perang tuanku tidak bisa bergerak bebas. Mendengar penjelasan itu, Cin Si Ong manggut-manggut. Almarhum kakek dan ayah handa tuanku sudah sering menyerang kota Kai Paikon tersebut. Tapi mereka selalu gagal dan angkatan perangnya mendapat kerusakan berat, kata Ong Cian. Kalau begitu sulit kita mengalahkan mereka kata Cin Si Ong. Sekarang tidak jawab Ong Cian. Kenapa begitu? Jenderal perang negeri Tio yang gagah berani sudah tua. Sekarang dia sudah malas melatih angkatan perangnya. Jadi sekarang negeri Tio bukan penghalang bagi kita kata Ong Cian. Lalu bagaimana rencanamu tanya Raja Cin lagi? Bagi kita negeri Tio merupakan tenggorokan, jika tenggorokan tersumbat jangankan bisa berkuasa di seluruh Tiongkok, untuk tetap aman di negeri sendiri pun kelak pasti akan terancam. Maka itu menurut hamba sebaiknya negeri Tio, terutama kota Kai Paikon harus kita rebut kata Ong Cian. Cin Si Ong Girang bukan main, memang itu yang ada dalam pikirannya. Dia ingin menguasai dunia. Sudah lama aku berkeinginan menaklukan ke enam Raja Muda. Kemudian menyatukannya menjadi satu. Kendalanya memang seperti kau katakan, yaitu kita selalu terhalang di kota Kai Paikon milik negeri Tio tersebut, kata Cin Si Ong. Raja Cin Si Ong lalu sepakat pada pendapat Ong Cian. Aku setuju, tapi siapa yang akan menjadi Panglima Perang nyatanya Raja. Menteri Kamlo yang sejak tadi diam saja lalu maju menghadap. Tuanku, hamba usulkan Chiang Hem saja yang menjadi Hau Kok Hau, Panglima Perang. Sekalipun usianya sudah tua, dia seorang ahli strategi negeri ini. Sedang sebagai Tai Sian Hong, Panglima Pasukan Pelopor, angkat saja Ong Cian. Panglima lain seperti Tioko bisa menjadi Cho Kam Kun, San Beng menjadi Yeu Kam Kun, Gan Chin menjadi Cho Kun Tong Leng, Yan Ek menjadi Yeu Kun Tong Leng dan Pekie menjadi Bun Hon Kun, kata Kamlo. Baik, aku setuju, kata Cin Si Ong. Sebagai kuasa mengurus berbagai urusan di dalam negeri Kuang Kat Kau yang berkuasa. Kamlo mengucapkan terima kasih. Kemudian Cin Si Ong minta disediakan kereta karena ada akan ke Tanah Lapang untuk memeriksa angkatan perangnya. Setiba di Tanah Lapang dan menyaksikan angkatan perangnya yang berbaris teratur, Cin Si Ong girang dan bangga sekali. Kemudian Cin Si Ong memerintahkan untuk menyembah yangi bendera. Sesudah upacara selesai, Cin Si Ong kembali ke istana. Esok harinya, Cin Si Ong mengadakan jamuan makan. Sesudah itu dia mengeluarkan perintah agar Rongcian dengan membawa 3.000 tentaranya, berangkat lebih dahulu menuju ke Kipai Koan. Kepada Chiang Hem selaku Panglima tertinggi, Cin Si Ong memerintahkan agar memilih 15.000 pasukan dan Panglima yang gagah berani. Besok kau sudah boleh langsung berangkat merebut Kipai Koan, kata Cin Si Ong. Baik, tuanku, jawab Chiang Hem dengan gagah. Esok harinya, sesudah terdengar bunyi dentuman meriam angkatan perang kerajaan Cin yang dipimpin oleh Chiang Hem dan diikuti oleh Raja Cin Si Ong sudah bergerak. Mereka dielulukan oleh rakyat negeri Cin. Selang beberapa hari kemudian, angkatan perang kerajaan Cin yang dipimpin oleh Ong Chian sudah mendekati kota Kai Paik Koan. Kemudian Ong Chian melapor. Kita sudah sampai di dekat kota Kai Paik Koan paling jauh jarak kita dengan kota itu sekitar 5-8 li lagi. Apa yang harus hamba lakukan, kata Ong Chian? Cari tempat yang bagus. Kita derikan benteng di tempat itu, kata Cin Si Ong. Saat menunggu sampai lelah mereka hilang, tentara Cin memasak dan mulai mengasah. Sebagian lagi tampak berjaga-jaga di sekitar benteng. Dikisahkan di kota Kai Paik Koan. Kota ini sangat kuat karena dijaga oleh Giam Kiat, Liam Kiat, Pen, yaitu putra Giam Fo, Liam Fo, Pen. Siang dan malam kota dijaga ketat dan anak buahnya sangat disiplin. Ketika itu Giam Kiat sedang duduk di kantornya, datang anak buahnya melapor. Tuanku, sekitar 8 li di luar kota, angkatan perang kerajaan Cin datang menyerang. Hamba rasa mereka akan mulai menyerang besok. Hamba lihat mereka sedang mendirikan perkemahan, mungkin karena masih lelah, kata si pelapor. Kemudian si pelapor menyampaikan, bahwa yang memimpin angkatan perang Cin bernama Chiang Ham, sedang pasukan depannya dipimpin oleh Ong Chian. Hamba lihat dari benderanya Raja Cin si Ong sendiri ikut berperang kata si pelapor. Keluarkan perintah, agar rakyat yang masih berada di luar kota supaya segera masuk ke dalam kota, kata Giam Kiat. Baik, tuanku. Jangan lupa siagakan pasukan penjaga benteng kota, sediakan juga anak panah dan batu-batu sebanyak mungkin. Jika musuh datang serang mereka segera kata Giam Kiat. Baik, jenderal kata prajurit itu. Rumah-rumah yang ada di luar tembok kota diperintahkan untuk dibakar oleh Giam Kiat. Hari itu di luar kota tampak api berkobar-kobar hingga keadaan jadi terang-benderang. Giam Kiat langsung mengumpulkan semua panglima dan mengeluarkan perintah agar mereka siaga penuh menghadapi serangan musuh. Ketika Giam Kiat naik ke atas menara untuk memeriksa keadaan musuh, dia lihat debu dan asap masih tampak mengepul tinggi. Itu pasti angkatan perang Cin yang baru sampai. Persiapan penjagaan sudah dilakukan dengan rapi sekali. Sekarang rakyat dan tentara negeri Teodeki Pai Kuan sedang bersiap menanti serangan musuh. Tapi sampai tiga hari tiga malam lamanya, serangan tak kunjung datang. Dikisahkan di benteng Raja Cirin Siong. Selama tiga hari tiga malam panglima, prajurit juga kuda-kuda diistirahatkan. Tentara sibuk memberi makan kuda-kuda mereka. Prajurit hanya tampak sedang berlatih ada juga yang masih mengasah pedang, golok, tombak dan sebagainya. Di hari keempat Cirin Siong mengumpulkan semua panglima perangnya untuk diajak berunding. Sesudah mengatur siasat Cirin Siong langsung memberi perintah pada Ong Cian. Hari ini kau bawa pasukanmu ke depan kota, kau tantang mereka berperang kata Cirin Siong. Baik, tuanku kata Ong Cian. Dengan membawa tiga ribu tentaranya, Ong Cian maju ke depan kota Kipai Kuan. Hai panglima Tio, keluar. Aku dari kerajaan Cirin Besar telah datang untuk menantang berperang teriak Ong Cian. Mendengar teiakan Ong Cian, penjaga kota melongok ke bawah dan berteriak. Hai, kau yang ada di bawah kota, siapa namamu? Beraninya kau datang kemari menyerang Kipai Kuan. Jika kau tahu diri, lekas tarik mundur angkatan perangmu sebelum aku lumatkan tubuhmu kata panglima penjaga kota. Aku panglima besar negeri Chin. Namaku Ong Cian, lekas buka pintu dan menyerah kata Ong Cian. Buru-buru panglima itu menemui Giam Kiat. General, di luar Ong Cian dari negeri Chin menantang perang. Kami menunggu perintahmu, General kata panglima itu. Aku bertanya pada kalian, kata Giam Kiat pada semua panglimanya. Siapa di antara kalian yang berani melawan Ong Cian? Hamba siap menghadapin dia kata Hokai Kie. Kau bawa seribu tentara dan lawan dia. Tapi kau harus berhati-hati kata Giam Kiat. Baik, General kata Hokai Kie. Hamba ikut bersamanya kata seorang panglima sebelum Hokai Kie berangkat. Siapa namamu tanya Giam Kiat? Hamba Ong Kie jawab panglima itu. Giam Kiat memperhatikan Ong Kie. Dia baru berumur 22 tahun, gagah, berani, berbadan tegap, tingginya 6 kaki. Jika kau mau ikut, baiklah. Tapi ingat hati-hati kata Giam Kiat. Mereka berdua segera bersiap dengan membawa pasukan berkuda sebanyak seribu orang. Kemudian mereka minta dibukakan pintu kota. Begitu pintu kota terbuka, mereka langsung keluar dan maju menghadapi musuh, sedang pintu kota segera ditutup kembali. Sampai di luar, Hokai Kie dan Ong Kie memandang ke arah barisan musuh. Dia kagum pasukan Chin berbaris dengan rapi. Begitu berhadapan, Hokai Kie memperhatikan Ong Kian yang mengenakan baju Cian Ka dan membawa tombak bernama Tio Patsia Bo Chiu. Tampaknya panglima ini gagah sekali, aku harus berhati-hati, pikir Hokai Kie. Dia majukan kudanya ke hadapan Ong Kian. Hai panglima Chin, siapa namamu karena goloku tak pernah membunuh panglima tanpa nama kata Hokai Kie. Hai bangsat negeri Tio teriak Ong Kian marah sekali. Dengar baik-baik, aku ini panglima Chin bernama Ong Kian. Jikakah sudah tahu siapa nama dan kegagahanku? Lekas kau turun dari kudamu dan menyerah. Mendengar hinaan itu dengan tak banyak bicara lagi, Hokai Kie mencambuk kudanya supaya maju. Lalu dia angkat golok panjangnya dan langsung menyerang ke arah kepala Ong Kian. Melihat serangan yang begitu mendadak, Ong Kian segera menangkis dengan tombaknya. Tak lama pertarungan hebat pun berlangsung. Serang menyerang dan saling mengintai kelemahan masing-masing pun terjadi. Baru beberapa puluh jurus, tampak Hokai Kie mulai terdesak. Ong Kian kiranya bukan lawan yang seimbang. Mengetahui lawannya terdesak, Ong Kian makin bernafsu. Dia serang Hokai Kie dengan hebat. Saat Hokai Kie agak lengah, tombak Ong Kian berhasil menikam perut Hokai Kie. Tak lama tubuh Hokai Kie terjungkal dari kudanya dan tewas. Ketika Ong Kian mendatangi ke arah tubuh Hokai Kie dan akan memotong kepala lawannya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang di sebelahnya. Tunggu teriak orang itu. Ong Kian menoleh. Dia lihat dari barisan musuh muncul seorang anak muda yang tampak gagah. Dia membawa golokim PW2. Dia duduk di atas kudanya dengan gagah dan siap menyerang. Hai Panglima Chin. Segera kau turun dari kudamu. Jika tidak golokku akan memotong tubuhmu jadi dua kata Panglima itu. Anak muda. Siapa namamu? Jika kau tak mau seperti temanmu, lekas turun dan menyerah kata Ong Kian. Dengar baik-baik, namaku Ong Kie. Aku datang untuk membalaskan kematian Ho Chiang Kun kata Ong Kie. Sesudah itu Ong Kie mengangkat goloknya dan langsung menyerang Ong Kian. Tak lama pertarungan hebat segera berlangsung, mereka saling serang. Dengan gagah Ong Kie maju terus dan tak kenal takut. Sesekali dia tampak menyabetkan goleknya ke arah bagian-bagian vital tubuh Ong Kian. Sesudah berperang selama 50 jurus, Ong Kian mulai terkagum-kagum oleh kegagahan Ong Kie ini. Arh, jika saja panglima muda ini bisa ditarik ke pihak Chin sungguh beruntung negeri Chin. Aku yakin kami bisa menyatukan dan menaklukan seluruh raja muda di negeri ini pikir Ong Kian. Saat Ong Kian berpikir dan dia agak lengah, Ong Kie mendesak dengan goloknya. Hampir saja Ong Kian celaka. Kembali mereka bertarung, tanpa terasa mereka telah bertarung sebanyak 100 jurus tapi tampaknya Ong Kie jadi bertambah kuat saja. Ini membuat Ong Kian jadi kelelahan. Arh, sebaiknya aku tak melawan dia dengan kekuatan tenaga, tapi harus pakai akal, pikir Ong Kian. Sesudah bertarung lagi beberapa saat dia serang Ong Kie, saat Ong Kie mengelak dari serangannya, Ong Kian mencambuk kudanya lalu kabur. Melihat musuh kabur Ong Kie tak senang, dia juga mencambuk kudanya lalu mengejar. Hai bangsa Chin jangan lari, kemanapun kau lari pasti akan ku kejar. Sekalipun kau bisa terbang, akan terus ku kejar teriak Ong Kie. Sambil kabur, Ong Kian berpikir keras. Jika ku panah dia sampai mati, sungguh sayang. Lebih baik aku bujuk dia supaya dia mau menyerah pada negeri Chin. Jika tak mau takluk, apa boleh buat pikir Ong Kian? Tiba-tiba Ong Kian menahan lari kudanya. Tak lama Ong Kie pun sampai. Begitu sampai Ong Kie langsung mengayunkan goloknya menyerang kepala Ong Kian. Untung Ong Kian sudah siap dengan tombaknya. Dia tangkis serangan Ong Kie itu. Hai, anak muda. Bukan aku takut padamu makanya aku lari, tapi karena aku kagum oleh kegagahanmu, nak kata Ong Kian. Aku tak ingin mencelakakan kau, maka itu aku ingin menyarankan agar kau taklu pada raja kami. Dengan demikian nama baik dan kegagahanmu akan tetap termasyur dan dikenang sepanjang masa. Tutup mulutmu. Jangan membujukku jadi pengkhianat. Aku datang untuk mengambil kepalamu teriak Ong Kie dengan garang. Kembali Ong Kie menyerang dengan goloknya, lagi-lagi serangan itu ditujukan ke arah kepala lawannya. Ong Kian kembali hanya menangkis serangan itu dengan tombaknya. Sesudah bertarung lagi selama 20 jurus, Ong Kian kembali kewalahan. Buru-buru Ong Kian mencambuk kudanya lalu kabur, tapi Ong Kie tetap memburunya dari belakang. Saat sudah dekat Ong Kian mau menghabisi nyawa Ong Kie dengan senjata rahasia, tapi sungguh sial, kuda Ong Kie tersandung, hingga Ong Kie terpelanting jatuh dari atas kudanya. Saat Ong Kian melihat musuhnya jatuh, dia agirang. Buru-buru dia larikan kudanya ke arah Ong Kie yang tak berberdaya. Tombak Ong Kian sekarang sudah menempel di leharnya. Siaw Kian kun, bangunlah. Kau lawan lagi aku tantang Ong Kian. Ong Kie merasa malu dan kagum pada Ong Kian yang menyilakan dia bangun untuk kembali bertarung. Chiang kun, aku menyerah saja kata Ong Kie tiba-tiba. Bukan main senangnya Ong Kian mendengar ucapan Ong Kie yang tulus itu. Lalu Ong Kian mengajak Ong Kie kembali ke markas Chin. Sesudah sampai di markas Chin, mereka segera menghadap pada Chiang Heng. Hamba telah memenangkan peperangan ini dan berhasil membunuh Ho Kai Kie. Tak hanya itu, hamba juga membawa seorang panglima muda yang gagah berani. Kata Ong Kian. Chiang Heng Gerang. Lalu dia meminta agar Ong Kie mau bekerja di bawah perintah Raja Chin. Hamba bersedia kata Ong Kie. Mereka lalu bersama-sama menghadap pada Chin Si Ong. Sesudah Ong Kian melapor, dia memperkenalkan Ong Kie pada Chin Si Ong. Bagus. Sekarang kekuatan kita jadi bertambah, kata Chin Si Ong. Kemudian Chin Si Ong memberi pangkat kepada Ong Kie memperkenankan panglima muda itu untuk bekerja sama dengan Ong Kian. Dalam suatu pesta kemenangan, Ong Kie diperkenalkan pada panglima-panglima lain. Ong Kie yang merasa beruntung bertemu Ong Kian, lalu mengaku terus terang. Kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal, dan saya bertemu dengan Jenderal Ong Kian. Maka jika Jenderal tidak keberatan, saya ingin mengangkat Jenderal sebagai ayah angkat saya, kata Ong Kie. Mendengar ucapan itu, Ong Kian girang sekali. Baiklah, mulai hari ini aku mengangkat Ong Kie sebagai anakku, kata Ong Kian sambil bersulang. Sementara itu dikisahkan anak buah Hokai Kie dan Ong Kie banyak yang mati dan terluka. Sedangkan sisanya yang masih hidup sudah kabur dan kembali ke dalam kota para prajurit yang kabur itu segera menemui Giam Kiat untuk melaporkan hasil pertempuran hari itu. Jenderal, sungguh sial. Jenderal Hokai Kie telah tewas dalam pertempuran, sedang Jenderal Ong Kie telah menyerah pada Ong Kian kata prajurit itu. Mendengar laporan itu, bukan main marahnya Giam Kiat. Dasar manusia pengecut. Bukan melawan malah taklu pada musuh teriak Giam Kiat dengan marah. Aku bersumpah jika aku bisa menangkapnya, akan ku cincang tubuhnya. Dengan amat gelusar Giam Kiat minta disediakan kuda perangnya. Begitu sampai di depan pintu, dia minta dibukakan pintu. Sabar, Jenderal kata Panglima penjaga pintu. Kebetulan hari pun sudah sore, jika Jenderal memaksa sangat berbahaya. Bagaimana dalam cuaca gelap kita bisa bertarung secara maksimal? Giam Kiat mengangguk. Dia setuju pada pendapat anak buahnya. Lalu membatalkan niatnya berperang dan kembali ke gedungnya. Esok harinya, Giam Kiat membawa anak buahnya keluar dari pintu kota Kai Paik'an. Sampai di depan benteng tentara Chin, Giam Kiat menantang perang. Hai prajurit, beritahukan pada atasanmu, aku Giam Kiat menantang perang kata Giam Kiat. Prajurit itu langsung melapor pada Chiang Heng. Lalu Chiang Heng menghadap pada Chiang Heng dan melaporkan bahwa Giam Kiat menantang perang. Kau boleh menghadapinya, tapi hati-hati kata Chiang Heng. Baik, tuanku kata Chiang Heng. Tak lama Chiang Heng bersama sepuluh Panglimanya maju ke medam perang. Begitu Panglima tua itu muncul, maka tanpa banyak tanya lagi Giam Kiat langsung menyerangnya. Maka terjadilah pertarungan hebat. Saat itu Chin Si Ong bertanya pada Ong Kui Ye, siapa sebenarnya Giam Kiat yang gagah beran itu? Giam Kiat putra Giam Fo. Dia Panglima yang sangat setia kepada raja seperti ayahnya, kata Ong Kui Ye. Pantas dia gagah kata Chin Si Ong. Mari kita lihat dia berperang melawan Chiang Heng dan kawan-kawannya. Chin Si Ong dengan diikuti oleh para pangawalnya lalu naik ke kuda. Mereka langsung ke medam perang untuk menyaksikan peperangan itu dari dekat. Begitu sampai di medam perang mereka menyaksikan Chiang Heng sedang berperang mati-matian melawan Giam Kiat. Sementara itu Yan Ek dan San Beng dari pihak Chin bertarung melawan Pit Eng Hu dan Len In dari pihak Tio. Tak lama tampak Yan Ek berhasil membunuh Pit Eng Hu yang jatuh dari atas kudanya dan langsung mati. Kemudian kepala Pit Eng Hu langsung dipotong oleh Yan Ek. Kemudian Yan Ek membantu San Beng berperang melawan Lenin. Karena kurang waspadan Lenin pun akhirnya tewas. Maka itu Yan Ek dan San Beng segera memburu ke arah Giam Kiat. Keduanya langsung terjun ke dalam medam perang untuk membantu Chiang Heng menaklukan Giam Kiat. Saat mereka berdua datang, Giam Kiat kaget karena dia langsung diketung tiga orang. Karena yakin tak akan sanggup melawan tiga panglima sekaligus, Giam Kiat lalu membalikan kudanya. Dia kabur ke arah kota. Sesudah masuk, dia segera memerintahkan pintu kota ditutup kembali. Pasukan Chiang Heng yang coba mengejar malah dihujani anak panah dan batu. Terpaksa Chiang Heng menarik mundur pasukannya. Giam Kiat yang kalah perang langsung memerintahkan para panglimanya agar menjaga ketat benteng dah kota. Malam harinya Giam Kiat membuat surat untuk Raja Tio dan minta segera dikirim bantuan. Sesudah surat selesai, dia menyuruh anak buahnya menaiki kuda Cian Lima yang cepat larinya. Ketika Raja Tio sudah membaca surat dari Giam Kiat, malam itu juga Raja Tio memerintahkan membunyikan genderang untuk memanggil semua menteri dan panglimanya agar bersidang. Dalam pertemuan Raja Tio mengemukakan bahwa Chiang Siong bersama angkatan perangnya saat itu sedang memukul kota Kaipaikan. Bagaimana menurut pendapat Anda sekalian tanya Raja Tio? Sebaiknya tuanku minta bantuan pada Raja-Raja Muda yang lain, kata seorang menteri. Usul itu pun akhirnya disepakati bersama. Kemudian Raja Tio menulis surat kepada lima Raja Muda lain untuk minta bantuan. Malam itu juga kurir berangkat ke berbagai tempat untuk membawa surat meminta bala bantuan. Sungguh malang bagi Raja Tio. Ketika utusannya kembali, mereka melaporkan bahwa kelima Raja Muda tak bisa membantu. Mereka pun sedang dalam kesulitan. Dikisahkan Giam Kiat sedang menunggu bala bantuan di Kaipaikan. Tapi sesudah selang lima hari bala bantuan itu belum juga datang. Giam Kiat jadi cemas dan khawatir bukan main. Sedang tentara Chin tiap hari datang menyerang, padahal persediaan batu-batu dan anak panah makin hari makin menipis. Giam Kiat dan anak buahnya siang dan malam terus berjaga sehingga mereka jadi lesu dan ngantuk sekali. Pada suatu malam, pintu bagian selatan yang dinamakan seahya berhasil dijebol oleh tentara Chin. Bala tentara Chin pun masuk ke dalam kota. Pasukan Giam Kiat coba membendung mereka hingga banyak anak buah Giam Kiat yang tewas dan terluka. Selain masuk lewat pintu yang rusak, tentara Chin mereka pun memasang tangga dan naik ke tembok kota. Ketika hal itu dilaporkan pada Giam Kiat, dia sangat kaget. Dia lalu naik ke atas kudanya sambil mengajak para panglima dan anak buahnya. Mereka membuka pintu timur dan kabur keluar kota. Tapi malang di tengah jalan pasukan Giam Kiat ini bertemu dengan Ong Chian. Mereka lalu bertempur dengan hebat. Tak lama pasukan Chiang Hem pun datang dan mereka langsung mengepung pasukan Giam Kiat. Sedikitpun Giam Kiat tidak takut, dia bertarung mati-matian. Tapi karena dikepung oleh banyak musuh, pada saat ada kesempatan dia menerobos dan kabur. Ong Chian bersama anak buahnya mencoba mengejarnya. Sesudah Kai Paikuan jatuh, Giam Kiat jadi bingung dan ketakutan. Maka dia bertarung sehebat-hebatnya. Menyaksikan Giam Kiat makin gagah saja, Kun Sukim Cileng dari pihak Chin jadi kaget. Anak buah negeri Chin sudah mengepung Giam Kiat, tapi Giam Kiat belum berhasil mereka tangkap. Kim Cileng ikut mengejar Giam Kiat. Melihat Kim Cileng ikut mengejar, Giam Kiat buru-buru melarikan kudanya. Kim Cileng melempar senjata rahasianya. Giam Kiat tak sempat menghindar dan terkena senjata rahasia lawan. Kim Cileng buru-buru menghampirinya dan memotong kepalanya. Maka tewaslah Giam Kiat. Sesudah Giam Kiat tewas, Chin Siong sudah berada di kota Kai Paikoan. Dia mengeluarkan perintah agar angkatan perangnya tidak membunuh tentara negeri Tio Sembarangan. Malam harinya Chin Siong dan seluruh pasukannya mengadakan pesta. Sesudah Kai Paikoan jatuh terbuka bagi angkatan perang Chin jalan menuju ke berbagai negeri, sekarang Kai Paikoan sudah jatuh ke tangan kita. Bagaimana pendapat Kun Sukata Chin Siong? Maju sekitar 20 lini dari Kai Paikoan, maka kita akan bertemu dengan pertigaan. Yang satu langsung menuju ke negeri Yan, yang satunya ke negeri C.E. Sedang satu lagi ke negeri Tio. Di negeri C.E keadaannya sudah parah. Rajanya pun raja baru. Di negeri Tio angkatan perangnya sudah tidak seberapa banyak lagi. Hanya negeri Yan yang perlu mendapat perhatian kita, kata Kim Chiu Leng. Kenapa begitu tanya Chin Siong? Angkatan perang negeri Yan, sepengetahuan hamba berjumlah 50 ribu jiwa. Jenderal mereka pun masih turunan San Butchiu, panglima itu mengerti ilmu bintang dan ahli strategi. Namanya pun sangat terkenal. Jika kita bisa membunuh orang Sisan itu, maka dengan mudah negeri Yan akan jatuh ke tangan kita, kata Kim Chiu Leng. Baik, sekarang kalian serang negeri Yan. Sisakan tentara untuk menjaga Kai Paikuan, kata Chin Siong. Raja negeri Yan bernama Chia Weng. Walaupun sudah tua, tapi dia cerdik dan cekatan. Angkatan perang negeri Yan berjumlah 50 ribu jiwa dan dipimpin oleh seorang Taito Hwe I Sui Leng Kun, Sancho yang usianya sudah hampir 80 tahun. Dia memiliki tiga orang putra. Anaknya yang pertama bernama San Leong, dia menjadi jenderal dan menjaga kota Pian Koan. Usia San Leong sudah 60 tahun, selain gagah juga pandai. Putra Sancho yang kedua bernama San Hou. Sedangkan putranya yang bungsu bernama San Pin. Tokoh inilah yang akhirnya dikenal dengan nama San Tzu. Riwayat hidup San Pin terdapat dalam kisah San Bang Yan Gie atau San Tzu, San Pin versus Bang Koan. Terbitan Marwin tahun 1993. Ketika Chia Wong menerima surat dari Raja Tio yang meminta bala bantuan pada negaranya, Chia Wong langsung mengumpulkan menteri dan panglimanya. Dalam suatu pertemuan diputuskan negeri yang akan membantu negeri Tio. Raja yang lalu memerintahkan panglimanya berpangkat Taito Uwi yaitu San Cho agar membawa 10.000 tentara. Mereka diperintahkan segera berangkat menuju ke Kai Pae Koan untuk membantu Giam Kiat. Jika Kai Pae Koan belum jatuh, kau bantu Giam Kiat menghadapi tentara Chin. Sebaliknya jika kota itu telah jatuh, kau perketat penjagaan negeri kita kata Raja Chia Wong pada San Cho. Baik, tuanku, jawab San Cho. Maka berangkatlah San Cho bersama angkatan perangnya menuju ke Kai Pae Koan. Tapi di tengah perjalanan San Cho sudah mendengar kabar bahwa Kai Pae Koan sudah jatuh ke tangan tentara Chin. Bahkan Giam Kiat pun telah meninggal. Bahkan sekarang tentara Chin sedang bergerak menuju ke negerian. Mendengar kabar itu, San Cho buru-buru membawa angkatan perangnya kembali ke kota Yan. Ciusya, kota Pian Koan kota ini dijaga oleh San Leong, putra San Cho. Begitu sampai San Cho segera memerintahkan putranya agar segera berangkat ke ibu kota untuk melapor pada Raja, bahwa pasukan Chin akan menyerang negerinya. Maka berangkatlah San Leong, putra San Cho ke ibu kota, sesudah melapor dia akan kembali ke Yan Ciusya untuk membantu ayahnya berperang dengan tentara Chin. Dikisahkan angkatan perang Chin yang bergerak memasuki negerian, sekarang sudah mendekati kota Yan Ciusya. Begitu sampai Chin si Ong memerintahkan pada panglimanya agar segera mendirikan benteng. General Chiang He melangsung mengumpulkan panglimanya, lalu berunding. Selesai berunding dia bertanya, Siapa di antara kalian yang siap maju? Saya siap kata Ong Chian. Saya juga kata Ong Kuiye. Baik, kalian berdua boleh maju. Kalian bawa seribu tentara kata Chiang He. Maka berangkatlah Ong Chian dan anak angkatnya Ong Kuiye menuju ke kota Yan Ciusya. Sesudah membangun benteng, Ong Kuiye menantang perang. Ketika San Cho diberitahu musuh telah datang dan menantang perang. Maka San Leong, putra San Cho keluar akan menghadapinya. San Leong keluar kota dengan mengenakan pakaian perang berwarna putih juga naik kuda berbulu putih yang diberi nama Pekeng Chio. Ketika itu San Leong sudah berumur 60 tahun. Melihat panglima perang yang berpakaian putih muncul, Ong Kuiye dari pihak Chin langsung menghadapinya. Lau Chiang, panglima tua, siapa namamu dan apa pangkatmu bentak Ong Kuiye? Aku tinian Chio, namaku San Leong. Apa maksudmu membawa angkatan perang menyerang negeri kami kata San Leong? Mendengar ucapan itu, Ong Kuiye tertawa. Aku sudah lama mendengar kemasyuran namamu, tapi ternyata kau cuma begini saja kata Ong Kuiye. Aku sarankan lebih baik kau menyerah saja untuk menikmati hari tuamu daripada kau celaka di tanganku. Jika kau tak mau, kelak kalau kau menyesal pun sudah terlambat. Mendengar ucapan Ong Kuiye yang sombong itu, bukan main gusarnya San Leong. Hai anak tikus! Kau berani buka suara di depanku, apakah kau mau mati teriak San Leong? Dengan cepat San Leong menikam leher Ong Kuiye dengan tombaknya, melihat serangan datang Ong Kuiye cepat-cepat menangkis. Pertarungan pun berlangsung dengan hebat. Mereka bertarung sampai 70 jurus lebih, tapi Ong Kuiye yang muda belum mampu mengalahkan jago tua ini. Ah dia sangat gagah, aku kewalahan juga, pikir Ong Kuiye. Harus kugunakan akal untuk membunuhnya. Ketika itu Ong Kuiye mendadak menyerang, San Leong bertelit. Kesempatan ini digunakan oleh Ong Kuiye untuk kabur. Melihat musuhnya kabur, San Leong coba mengejar sambil menyiapkan panah pepong Coan Yang Chi. Dia pun memanah Ong Kuiye. Ong Kuiye tak mengira kalau San Leong ahli memanah, saat itu Ong Chian melihat Ong Kuiye di panah. Anakku, awas musuh melepas panah teriak Ong Chian. Ong Kuiye kaget, mendadak dia membalikan badannya tapi anak panah San Leong sudah sampai hingga Ong Kuiye tak sempat berkelit lagi. Maka tak ampun lagi anak panah itu mengenai Ong Kuiye. Ong Kuiye menjerit dan jatuh dari kudanya. Melihat Ong Kuiye jatuh San Leong mengejar akan memotong kepalanya. Tapi Ong Chian segera menghalanginya. Hai bangsa tua, jangan bunuhan aku teriak Ong Chian. Panglima, siapa namamu bentak San Leong? Aku Panglima Chin Si Ong, namaku Ong Chian jawab yang ditanya. Sesudah itu Ong Chian menyerang San Leong dengan tombaknya, San Leong segera menangkis serangan itu. Maka bertarunglah keduanya, mereka serang menyerang sampai 140 jurus. Makin lama serangan-serangan San Leong semakin hebat, ini dirasakan oleh Ong Chian yang mulai agak tergesak. Dengan sekuat tenaga dan hati-hati sekali Ong Chian terus menghadapinya. Tapi lama-lama dia makin tak tahan. Maka ketika ada kesempatan, dia membalikan kudanya lalu kabur. San Leong tak mau membiarkan musuhnya lolos, dia coba mengejarnya. Jangan lari, kemanapun kau lari akan kutangkap kau teriak San Leong. Ong Chian yang dikejar segera meraba pinggang akan mengambil Tsai Sian Kiam, pedang pusaka itu dilemparkan ke arah San Leong. Melihat musuh melempar senjata pusaka, San Leong mengambil busur dan anak panahnya. Tapi San Leong kalah cepat, pedang wasiat itu telah memenggal lehernya hingga San Leong pun tewas dan jatuh dari atas kudanya. Ketika Ong Chian memburu akan mengambil mayat San Leong, dia kalah cepat oleh anak buah San Leong. Mereka merebut tubuh San Leong yang mereka bawa kabur ke kota Yam Chiyusia. Sesudah berhasil membunuh San Leong dan menyimpan pedang pusakanya, Ong Chian kembali ke bentengnya. Ketika anak buah San Leong membawa mayat San Leong menghadap pada San Cho, bukan main kagetnya San Cho. Dia langsung pingsan melihat mayat putranya itu. San Ho putra San Cho yang lain segera menolongnya sampai San Cho sadar kembali. Ketika San Ho menyaksikan ayahnya menangis sedih karena kakaknya, San Leong tewas, segera San Ho menghibur ayahnya. Ayah jangan menangis, putra keduamu siap berperang untuk membalaskan sakit hati kanda, kata San Cho. Mendengar San Ho akan maju perang, San Cho menasih hatinya. Jika kau mau maju perang aku harap kau berhati-hati, nak, kata San Cho. Baik, ayah kata San Ho. Segera dia bersiap dan naik kuda. Sampai di depan pintu dia minta supaya jembatan gantung diturunkan, maka keluarlah angkatan perang yang dipimpin oleh San Ho. Begitu keluar dia langsung menantang perang. Dari pihak Chin segera muncul Long Chian yang langsung menghadapi San Ho. Hai Bang Sat Chin, kau telah membunuh kakakku dengan licik. Sekarang aku datang untuk membalaskan sakit hatinya, kata San Ho. Dia langsung menyerang Long Chian dengan goloknya. Long Chian buru-buru menangkis serangan itu dengan tombaknya. Serangan-serangan golok San Ho sangat cepat dan berbahaya, ini disadari oleh Long Chian. Sesudah bertarung sekitar 40 jurus, Long Chian segera mengeluarkan ilmu tombaknya yang paling hebat. Serangan Long Chian makin lama makin hebat, saat San Ho agak lengah Long Chian berhasil menikam San Ho. Sesudah menjerit tubuh San Ho pun jatuh ke tanah dan langsung tewas. Long Chian menyambar dan memotong kepala San Ho. Saat anak buah San Ho akan merebutnya, anak buah Long Chian menghadang mereka hingga banyak tentara Yan yang tewas dan terluka oleh serangan tentara Chin. Sisa tentara Yan yang masih hidup segera kabur dan masuk ke dalam kota Yan Chiusia. Karena kebetulan hari telah sore, Long Chian pun menarik mundur pasukannya ke bentengnya. Anak buah San Ho segera melapor pada San Cho tentang kematian San Ho di medam perang. Mendengar laporan tersebut, bukan main sedihnya San Cho. Malamnya San Cho tak bisa tidur dia tetap menangis sedih. Esok harinya San Cho membawa semua panglima dan anak buahnya keluar menantang perang. Chiang Hem dari pihak Chin segera memerintahkan Ong Chian maju. Ong Chian segera bersiap dan maju akan menghadapi San Cho. Ketika sudah berhadapan dengan San Cho, Ong Chian mengawasi panglima tua yang dia anggap sudah terlalu tua. Ong Chian kagum lalu dia awasi orang tua itu. Kumis dan rambutnya sudah putih semua, dia menaiki kuda Pek Liong Kie, dia memegang sebuah tombak. Matanya mendelik dan geram mengawasi ke arah Ong Chian. Saat itu Ong Chian segera mengetahui pasti orang tua ini San Cho. Buru-buru Ong Chian memberi hormat. Lo Chiang Kun, maafkan aku karena tidak turun dari kuda untuk memberi hormat. Nama besar Lo Chiang Kun sangat termasyur dan sudah aku dengar. Anda sudah berumur hampir 80 tahun dan sudah terlalu tua. Apa tidak lebih baik Lo Chiang Kun memerintahkan panglima lain untuk melawanku kata Ong Chian. Hai Bangsat, tutup mulutmu. Kemarin dua anakku sudah kalian bunuh. Sekarang kau berani menghinaku. Apa kau belum tahu bahwa harimau tua lebih gagah? Sekarang aku mau membunuhmu untuk membalaskan kematian kedua anakku kata San Cho. Ketika San Cho sudah siap menikah Ong Chian dengan tombaknya, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatangi. Lo Chiang Kun, tunggu. Lo Chiang Kun, kau mau memotong seekor anak ayam? Mengapa kau harus menggunakan golok pemotong kerbau? Biar, aku Yan Eng yang menghadapinya kata panglima muda itu. Yan Eng yang baru datang langsung membacok ke arah Ong Chian. Maka bertarunglah mereka dengan hebat. Sesudah bertarung lebih dari sepuluh jurus, muncul panglima Yan yang lain. Dia adalah So Go An. Karena melihat Yan Eng belum berhasil mengalahkan Ong Chian, dia datang membantu Yan Eng. Tapi Ong Chian memang gagah dia mainkan tombaknya dengan cepat. Saat So Go An agak lengah, tombak Ong Chian berhasil menikam perut So Go An hingga tewas. Yan Eng kaget, dia membalikan kudanya mau kabur, tapi Ong Chian sempat menombak bagian belakang Yan Eng hingga tewas. San Cho yang menyaksikan dua panglimanya dengan mudah dibunuh oleh Ong Chian marah bukan main. Lalu San Cho maju menyerang Ong Chian. Mereka bertempur dengan hebat. Sesudah bertempur sekitar seratus jurus, kekuatan San Cho makin menurun dan hampir habis. Ditambah malamnya San Cho kurang tidur karena menangisi kematian kedua putranya. Ong Chian menyadari San Cho sudah kehabisan tenaga, maka dia mengendurkan serangannya. San Cho mengangkat gelok hendak menebas batang leher Ong Chian. Tapi dengan cepat Ong Chian menangkis serangan itu dengan gagang tombaknya. Tiba-tiba San Cho bergerak hendak merampas tombak Ong Chian. Tapi Ong Chian lebih cekatan, saat itu tombak Ong Chian mengarah ke dada San Cho. Maka terdengar suara jeritan San Cho. Selaka aku teriak San Cho. Ong Chian sekali lagi menikam San Cho, hingga San Cho pun jatuh dari atas kudanya dan pewas. Buru-buru anak buah San Cho mengambil jenazah atasannya, lalu dibawa masuk ke dalam kota Yang Chiusia. Setiba di dalam kota, para panglima kota Yang Chiusia jadi gentar karena semua atasan mereka telah tewas. Mereka berunding lalu sepakat akan meninggalkan kota. Mayat San Cho, San Leong dan San Ho segera dimasukkan ke dalam peti mati. Mereka melarikan diri langsung ke ibu kota negara Yang Diak Chiusia. Kota Yang Chiusia mereka kosongkan. Esok harinya, saat Chianghem dan anak buahnya kembali hendak menyerang kota Yang Chiusia, mereka kaget karena kota telah kosong. Ternyata semalam angkatan perang yang telah mundur ke ibu kota negara. Rakyat berdatangan menemui angkatan perang dan mereka berlutut di depan kuda Chianghem untuk minta perlindungan. Kami rakyat biasa, mohon jangan bunuh kami kata mereka. Jangan takut, kata Chianghem. Aku tidak akan mencelakakan kalian asal kalian mau taklu pada kerajaan Chin. Silakan kalian hidup seperti biasa. Sesudah itu Chianghem memerintahkan pada Ong Chian agar membawa 500 tentara masuk ke dalam kota Yang Chiusia untuk melakukan penyelidikan. Chianghem khawatir musuh menyembunyikan tentara dan menyergap mereka secara mendadak. Tak lama Ong Chian sudah melapor kembali. Kota telah mereka kosongkan. Kami tak menemukan mereka bahkan keadaan kota sepi-sepi saja kata Ong Chian. Baik, kata Chianghem. Sesudah itu Chianghem memerintahkan Yan Ek untuk mengundang Chin Siong memasuki kota Yang Chiusia yang telah mereka rebut. Begitu masuk bendera negeri Yan diturunkan dan diganti dengan bendera Chin Tiau. Raja Chin dengan aman memasuki kota dan tinggal di sana selama tiga hari. Pada hari keempat Chin Siong memerintahkan Panglima Perangnya menyerang kota Pohek Koan yang letaknya 100 li dari kota Yan Chiusia. Ketika itu yang menjaga kota Pohek Koan adalah adik Perdana Menteri Kutsan yang bernama Kutin. Dia seorang yang pandai dan gagah berani. Dia juga merupakan salah satu andalan negerian. Suatu hari Kutin sudah mendengar kabar tentang meninggalnya Sancho dan kedua putranya serta tentang jatuhnya kota Yan Chiusia ke tangan tentara Chin. Padahal kota Yan Chiusia dikelilingi tembok yang tinggi dan tebal, pikir Kutin. Selain itu Yan Chiusia juga dijaga kuat oleh Sancho dan kedua putranya. Bagaimana jika pasukan negeri Chin itu menyerang kota Pohek Koan yang hanya kau jaga seorang diri? Selain lemah, tentaraku juga sedikit. Bagaimana aku bisa membendung serangan musuh? Lebih baik aku gunakan akal mengosongkan kota. Sesudah berpikir begitu, dia memanggil Panglima-Panglimanya. Lalu dia menceritakan rencananya dengan teliti. Kita akan menggunakan siasat mengosongkan kota, dirikan benteng di luar kota dan minta rakyat pindah, kata Kutin. Sesudah perintah dijalankan, Kutin membawa Panglima dan angkatan perangnya pergi ke Echiusia. Kemudian dia perintahkan Panglimanya pergi sejauh duali dari Echiusia untuk bersembunyi dan menghadang kedatangan musuh. Di atas kota yang ditinggalkan telah dipasangi bendera dan orang-orangan untuk mengelabdobui musuh. Pada suatu hari angkatan perang Chin di bawah komando Chiang Ham telah sampai ke kota Pohek Koan. Sesudah tinggal sekitar satu atau dua li, mereka mendirikan benteng. Esok harinya Ong Chian dan Ong Kuiye maju menantang perang. Tapi dari dalam kota tetap sunyi dan tak terdengar apapun. Ong Chian kembali dan melapor pada Chiang Heng. Tuanku, kota itu tampak sepi dan tak berpenghuni, lapor Ong Chian. Aneh sekali, kata Chiang Heng. Karena penasaran dia ajak Kim Chiuleng pergi ke tempat yang tinggi. Dari sana mereka mengawasi ke dalam kota. Ternyata kota telah kosong. Aku tak tahu apa maksud penjaga kota ini. Dia mengosongkan kota dalam keadaan terkunci pintunya, kata Kim Chiuleng. Chiang Heng lalu memerintahkan Ong Chian membawa 500 anak buahnya untuk memanjat kota dan memeriksa isi kota. Segera Ong Chian membawa pasukannya sambil membawa tangga, lalu memanjat tembok kota. Ternyata memang kota telah kosong. Ong Chian dan anak buahnya membuka pintu kota, lalu menurunkan bendera yang menggantinya dengan bendera Chin. Tak lama angkatan perang Chin pun memasuki kota dengan aman tanpa berperang lagi. Sesudah mengadakan pemeriksaan dengan teliti, ternyata tak seorang pun tentara yang ada di dalam kota itu. Sekalipun kita tak melihat ada musuh di dalam kota, semua tak boleh melepas pakaian perang kata Kim Chiuleng. Baik, kunsu kata Ong Chian. Kau harus membawa seribu anak buahmu meronda di sekitar kota, jika melihat ada musuh kau jangan mengejar mereka secara sembarangan. Kita harus bersikap hati-hati kata Kim Chiuleng. Baik, kata Ong Chian. Segera Ong Chian membawa seribu orang anak buahnya meronda di luar kota. Sesudah memberi perintah Kim Chiuleng lalu berpikir. Aku harus memenangkan perang ini, pikirnya. Sesudah itu dia perintahkan Tioko membawa. 500 prajurit, bersembunyi di atas kota. Kemudian dia juga memerintahkan agar bendera-bendera dipasangi lentera. Jika melihat tentara yang datang, mereka harus melepas bola api dan batu untuk menahan mereka. Mereka dilarang turun dari atas kota. Sesudah mengatur anak buahnya Kim Chiuleng berunding dengan panglimanya. Aku duga tentara yang bersembunyi sekitar 2-3 li dari sini, kata Kim Chiuleng. Pasti malam ini mereka akan datang menyerang kita secara mendadak. Sekarang kita gunakan siasat Chiang kecuki. Sesudah berkata begitu dia memberi perintah. Pekiet, kau bawa seribu anak buahmu, kau pergi ke Yan Chiusia dan bergerak melewati jalan kecil, di tengah jalan kasembunyikan tentaramu. Jika kau melihat ada musuh, bunuh mereka jangan sampai ada yang bisa meloloskan diri. Jika kau melanggar perintahku maka kau akan kuhukum mati, kata Kim Chiuleng. Baik, kata Pekie yang segera berangkat. Perintahkan pasukan berkuda sebanyak 20 orang untuk meronda. Jika melihat musuh datang, mereka harus segera melapor kata Kim Chiuleng lagi. Baik, kata panglima pasukan berkuda. Mereka segera menjalankan perintah itu dengan cepat. Sesudah mengeluarkan semua perintah dan merasa sudah cukup baik, Kim Chiuleng jadi lega hatinya. Ketika pasukan Yan Yang dipimpin oleh Kut I bergerak mendekati kota Pohekkoan pada tengah malam itu, tujuannya satu mengepung dan menghancurkan tentara Chin. Kut I telah mengajak para panglima dan angkatan perangnya dibantu oleh rakyat bergerak ke kota Pohekkoan. Tapi ketika pasukan Kut I hampir dekat, mereka kaget melihat kota Pohekkoan terang-benerang. Akhirnya musuh sudah tahu siasatku, sulit bagi kita menggempur mereka, kata Kut I pada para panglimanya. Lalu harus bagaimana kita tanya panglimanya. Sekarang lebih baik diam-diam kita mengambil jalan kecil. Kita hadang rombongan pembawa ransum mereka. Lama-kelamaan bahan makanan mereka akan habis juga dan akhirnya. Mereka akan mati kehabisan makanan. Masakan di abisa terbang, kata Kut I. Baik kata panglimanya. Kut I membawa panglima dan angkatan perangnya mengambil jalan kecil lalu berjalan menuju sasaran. Baru berjalan sekitar dua li, tiba-tiba Kut I dikagetkan oleh suara ledakan dan munculnya pasukan Chin. Hai panglima Yan, kau mau kemana? Aku sudah lama menunggu kalian di sini, kata Poek Kie. Melihat Poek Kie, panglima Chin yang gagah itu, maka Kut I pun mencambuk kudanya untuk kabur. Poek Kie tak tinggal diam, dia kejar Kut I. Karena tersusul, apa boleh buat Kut I membalikan kudanya lalu menghadapi Poek Kie. Tapi Kut I ternyata bukan tandingan Poek Kie. Baru bertarung beberapa puluh jurus, Kut I tertombak dan tewas seketika itu juga. Sisa pasukan dan panglima Kut I yang tidak mati dalam peperangan itu segera menyerah. Sesudah memperoleh kemenangan Pek Kie bersama pasukannya kembali lagi ke Poek Koon akan melapor pada Cilang Heng. Dikisahkan di negerian. Raja negerian, Ciaweng sedang duduk di atas singgah sananya. Dia mendapat laporan bahwa Sancho bersama dua putranya telah meninggal dan kota-kota negerian berjatuhan ke tangan Chin Siong. Pelapor itu pun berkata, sekarang jenazah Sancho dan dua putranya telah ada di luar istana. Raja Ciaweng jatuh pingsan ketika mendengar berita itu. Buru-buru para taikam dan pembantu Raja menolongnya. Ketika sadar Raja langsung berkata, Tidak ku sangka Sancho dan kedua anak telah meninggal. Kalian adalah pembela negerian yang setia kata Ciaweng. Kalau begitu negeri ini sudah tak bisa kita pertahankan lagi. Sesudah itu Ciaweng menangis sedih, lalu dia memerintahkan agar menyediakan tiga buah peti mati. Lalu memberi kabar pada Yantan Kiong Chu, istri Sancho bahwa suaminya telah meninggal di medam perang. Mendengar kabar itu bukan main kagetnya Yantan Kiong Chu. Langsung dia pingsan tak sadarkan diri. Lohu Jin. Lohu Jin teriak pelayannya kaget. Dua menantunya yaitu Khao Hu Jin dan Li Hu Jin yang mendengar teriakan pembantu rumah segera berdatangan. Melihat mertuanya pingsan, mereka kaget. Ketika mertuanya sadar dan memberitahu apa yang terjadi, kedua menantunya pun menangis sedih. Bahkan Yantan Kiong Chu jadi putus asa. Tapi kedua menantunya mencoba menghibur. Lalu mereka keluar menyambut peti mati Sancho, Sancho, Sancho dan Sancho. Kemudian mereka menyembahyangi jenazah Sancho, Sancho dan Sancho. Saat orang sedang sibuk dan menangis sedih, muncul Sanchian, putra Sancho yang baru berumur 16 tahun. Sanchian ini cakep, sepasang matanya bagaikan macu burung hong, alisnya seperti alis naga. Sepasang tangannya panjang melewati lutut. Ketika Sanchian mengetahui yungkong, ayah dan pamannya meninggal, dia gusar sekali. Dia lalu merangkul ibunya dan neneknya. Nek, ajak aku menemui raja, kata Sanchian. Aku akan keluar berperang untuk membalaskan sakit hati kakek, ayah serta pamanku. Anak kecil tak tahu diri. Apa kau tidak lihat kakek, ayah dan pamanmu yang begitu gagah pun tewas di medam perang? Kau masih begini kecil mau berperang, apa kau juga mau mengantarkan jiwa kata Yantan Kiong Chu dengan marah? Nek, sungguhpun aku masih kecil, tapi aku sudah menyelesaikan pelajaran silat dan siap untuk berperang, kata Sanchian. Diam kau bentak Yantan Kiong Chu. Turunan Shisan tinggal kau seorang, sedangkan Chiao Hu, raja Chiao Wong, tak punya anak untuk menyambung yang duduk di atas tahta kerajaan. Dia cuma berharap kau yang akan menggantikannya. Nek, kakak Hian benar. Aku juga mau ikut dia berperang membunuh-pembunuh ayahku kata seorang gadis. Yantan Kiong Chu menoleh. Ternyata yang bicara putri San Ho yang bernama Sai Ho A. Dia baru berumur 14 tahun. Bukan main marahnya Yantan Kiong Chu mendengar ucapan gadis itu. Hai, kau anak perempuan tahu apa? Kau juga masih kecil. Lekas masuk dan jangan ikut campur kata Yantan. Mendengar romelan neneknya, gadis cilik itu membantah. Nenek salah. Anak perempuan yang ikut berperang sudah banyak. Contohnya dulu Chok Tai Chin dari negeri CE mampu mengusir para penjahat. Sehingga dia menjadi tiang negara CE, kata Sai Ho A. Yantan tetap tak mengizinkan cucunya pergi ke medam perang. Karena memaksa terus akhirnya, mereka diizinkan berperang. Tapi karena pasukan Chin Siong sangat kuat, sekalipun negara Yan berperang mati-matian akhirnya kalah juga. San Hian melarikan diri ke negeri Teo. Sesudah mengalahkan negeri Yan, Chin Siong meneruskan serangannya ke negeri Chow, Han, dan GWI juga kemudian akan menyerang negeri Teo dan CE. E. Jenderal Chiang Ham bersama angkatan perang Chin bergerak ke negeri Chow. Tapi begitu Raja Chow mendengar angkatan perang Chin Siong datang, dia ketakutan. Lalu menyuap Chiang Ham dan minta berdamai. Dengan demikian negeri Chow pun jatuh ke tangan Chin Siong. Dikisahkan Jenderal Ong Chian diperintahkan menyerbu ke negeri Han. Begitu sampai Raja Han memerintahkan Panglimanya bernama Gou Chia berperang melawan Ong Chian. Tapi Panglima Han berhasil dibunuh oleh Ong Chian dengan senjata rahasianya yang ampuh. Raja Han menjadi ketakutan dan menutup kota tak meladani berperang. Kim Chuleng, penasihat perang negeri Chin dengan cerdik menyebar surat lewat panah-panah ke dalam kota. Panah-panah itu dipungut oleh rakyat dan tentara Han. Maka karena ketakutan oleh ancaman serangan tentara Chin, rakyat membuka pintu kota, hingga Ong Chian berhasil menduduki kota itu. Ketika Raja Han mendengar tentara Chin Siong sudah menduduki kota Ong Chia, karena ketakutan dia gantung diri para menteri negara Han lalu menyambut Ong Chian. Maka jatuhlah kerajaan Han. Sekarang angkatan perang Chin Siong sudah bisa menaklukan semua negeri. Maka ambisi Chin Siong untuk bisa menjadi Maharaja atau Kaisar segera terwujud. Sejak Chin Siong menjadi raja, rakyat sangat menderita dan hidup mereka jadi sangat sengsara. Hal ini karena Chin Siong menerapkan aturan yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Rakyat yang memang sudah miskin dipaksa supaya membongkar gunung atau menimbon laut. Membangun istana megah atau bangunan-bangunan lain. Rakyat diperintahkan untuk bekerja paksa tanpa mendapat upah sepeserpun. Banyak rakyat yang geram dengan perilaku Chin Siong. Bahkan menteri-menteri yang ada di istana pun merasa muak dengan segala aturan yang diciptakan Chin Siong. Tapi sekalipun marah, orang-orang itu hanya bisa menyimpannya dalam hati. Tidak ada yang berani melawan atau membantah. Jika kedengaran ada orang yang membantah perintahnya, maka orang itu pasti dihukum mati. Tak terasa waktu pun terus berjalan dengan cepat. Chin Siong sudah menjadi kaisar selama 27 tahun. Suatu hari Chin Siong pergi melancong ke gunung Kitau San dia melihat panorama yang indah di sekitar gunung itu. Udara tempat itu pun sangat sejuk dan nyaman. Mega di sekitar tempat itu bercahaya gemilang. Melihat semua itu Chin Siong girang bukan main. Karena kagum, Chin Siong lalu bertanya pada menterinya yang bernama Song Buki. Song Buki, apakah kau tahu arti pemandangan yang kita lihat saat ini tanya Chin Siong? Gejala alam bisa berarti banyak, kata Song Buki. Namun pemandangan yang kita lihat sekarang menandakan bahwa di kemudian hari akan muncul orang luar biasa dan bakal menjadi seorang raja yang agung. Karena pemandangan itu berasal dari barat daya, maka raja besar akan datang dari arah tersebut. Mendengar keterangan itu, Chin Siong jadi sangat ketakutan. Kalau begitu bahaya itu sedang mengancamku, kata Chin Siong. Lalu bagaimana caranya agar hawa itu lenyap? Tai Ong harus pergi ke sebelah timur. Di sana tuanku harus menanam sebuah pokiam, menjawab Song Buki. Mendengar penjelasan itu, Chin Siong mengangguk dan merasa agak lega. Kemudian Chin Siong pergi ke gunung Taigak untuk menanam sebuah pokiam satu, di atas gunung itu, satu, pokiam sama dengan sebilah pedang mustika. Sejak peristiwa itu hati Chin Siong selalu merasa tidak tenteram. Dia selalu ingat masalah itu dan merasa sangat kesal. Karena dia takut di kemudian hari orang akan merebut kerajaannya. Pada suatu malam, Chin Siong bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat matahari jatuh ke tanah seorang anak berpakaian serba hijau, yang mendatanginya dari arah utara. Anak berpakaian serba hijau itu, mau mengangkat matahari itu. Tapi sebelum anak itu bisa mengangkat matahari itu, dari arah selatan sudah datang lagi seorang anak berpakaian serba merah. Dia berkata pada anak berpakaian hijau, Hai, engkau tidak boleh mengambil matahari itu, karena akulah yang mendapat perintah dari Tuhan untuk mengambil matahari itu. Anak berbaju hijau tidak mau mengalah. Maka terjadilah perkelahian, si baju merah berhasil memukul si baju hijau hingga mati. Sesudah itu si baju merah mengambil matahari dan membawanya ke arah selatan. Dalam mimpinya Chin Siong segera menghadang anak berbaju merah itu, lalu bertanya, Hai, engkau anak siapa? Aku turunan Raja Giaw San, aku tinggal di kota Hangpei. Karena menerima anugerah Tuhan, aku akan bertahta 400 tahun lamanya, jawab anak itu. Tak lama anak berbaju merah itu lari dan menghilang. Ketika Chin Siong akan mengejarnya, tiba-tiba dia terbangun. Chin Siong sadar bahwa kejadian itu cuma mimpi. Sejak bermimpi itu, Chin Siong terus memikirkan impian itu. Apakah di kemudian hari kerajaanku akan dirampas seorang? Ini tak boleh dibiarkan. Selama aku masih hidup, kerajaanku tak mungkin bisa direbut ujar Chin Siong dalam hati. Esok harinya, Chin Siong mengumpulkan menteri-menterinya untuk diajak berunding. Dalam persidangan, Chin Siong mengemukakan impiannya dan dia tidak mau kerajaannya jatuh ke tangan orang lain. Agar kerajaanku tak bisa dirampas orang, aku harus berumur panjang pikir Chin Siong. Chin Siong berpikir dengan berumur panjang dia bisa mempertahankan kerajaannya agar tidak dirampas orang. Bagaimana caranya supaya aku berumur panjang? Tanya Chin Siong kepada para menterinya. Tuanku harus tetap hidup sehat, kalau perlu tuanku harus mencari obat panjang umur, jawab seorang menterinya. Aku memang akan menyuruh kalian mencari obat ajaib itu, sehingga kelak aku menjadi tiang semput lo, berumur panjang, selamanya tidak bisa tua. Aku ingin memerintah kerajaanku untuk selama-lamanya. Apakah kalian bisa mendapatkannya? Di tengah lautan timur, ada sebuah pulau yang diberi nama Hang Leitu. Kabarnya di sana banyak tersedia Siong Siong. Dua, di pulau itu ada semacam rumput obat yang bisa membuat orang panjang umur, kata Song Buki. Tiga, dua, sian-sian sama dengan dewa-dewa. Tiga, barangkali karena Song Buki takut dihukum dan dia tak mau mengecewakan rajanya yang kejam itu, maka dia mengajukan tamunya Chiehok untuk mencari obat panjang umur tersebut. Apakah sudah pernah ke sana? Tanya Chiehok. Terus terang, hamba sendiri belum pernah ke sana, kata Song Buki. Tapi saya kedatangan seorang tamu bernama Chiehok. Katanya dia sudah pernah pergi ke pulau itu dan melihat sian-sian yang sedang menaiki burung bangau. Chiehok girang mendengar keterangan itu. Dia lalu menyuruh orang memanggil Chiehok. Pengawal, cepat panggil Chiehok kemari. Aku ingin mendengar keterangannya secara langsung perintah Chin Siong. Kemudian beberapa orang suruhan Chin Siong bergegas memanggil Chiehok. Begitu Chiehok sampai di hadapannya, Chin Siong langsung mengutarakan niatnya untuk berumur panjang. Aku ingin mengutusmu mencari obat itu. Apakah kau bersedia? Tanya Chin Siong. Mendapat perintah itu, Chiehok diam sejenak. Tak lama dia sudah bicara lagi. Jika tuanku memang hendak mengutus hamba mencari obat itu, hamba bersedia. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tutur Chiehok. Apa syarat yang kau minta tanya Chin Siong? Pertama, tuanku harus menyiapkan biaya perjalanan yang tak sedikit. Karena biaya perjalanan ke pulau itu sangat mahal. Kedua, tuanku harus membuatkan hamba sebuah perahu besar yang sudah diisi dengan berbagai macam keperluan anak buah kapal, jawab Chiehok. Hanya itu tanya Chin Siong lagi. Itu semua masih belum cukup. Tuanku juga harus menyiapkan pakaian, makanan, air minum dan berbagai keperluan selama perjalanan itu berlangsung. Selain itu hamba juga minta agar tuanku membekali hamba dengan uang agar perjalanan ini bisa berhasil, kata Chiehok. Chin Siong yang sudah lupa daratan sangat menginginkan obat panjang umur itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyetujui semua persyaratan yang diajukan Chiehok. Barangkali jika waktu itu Chiehok meminta separuh dari kerajaannya pun pasti akan diberikannya. Chin Siong lantas memerintahkan orang membuat sebuah kapal besar yang lalu diisi segala barang, makanan dan uang. Selang beberapa waktu kapal yang dibuat sudah selesai. Chin Siong lalu memerintahkan Chiehok naik perahu tersebut untuk memulai pelayaran. Chin Siong senang bukan main karena tak lama lagi umurnya akan bertambah panjang. Lewat beberapa bulan, Chiehok tak juga pulang. Bahkan kabarnya pun tidak terdengar. Jangankan pulang, secarik suratnya pun tak pernah datang. Chin Siong yang sudah tak sabar segera memanggil menteri yang bernama Lo Seng. Lo Seng, sudah beberapa bulan aku mengutus Chiehok mencari obat panjang umur. Anehnya, sampai sekarang aku belum juga mendapat kabar darinya. Sekarang aku perintahkan kau mencari Chiehok sampai ketemu. Cari dia hidup atau mati perintah Chin Siong. Mendengar perintah itu Lo Seng jadi kebingungan. Dia tidak tahu kemana harus mencari Chiehok. Lo Seng merasakan seluruh tubuhnya gemetar mendengar perintah itu. Tapi dia tidak berani menolak perintah Chin Siong. Lo Seng akhirnya menerima tugas itu. Baik, tuanku ujar Lo Seng gemetar. Bagus kata Chin Siong. Besok kau boleh berangkat dengan menggunakan kapal yang besar. Sebelum berangkat, hati Lo Seng sangat bimbang. Dia tak tahu harus mencari Chiehok kemana. Sebenarnya Lo Seng yakin tidak mungkin menemukan Chiehok. Tapi dia tak berani menolak karena takut dihukum mati oleh Chin Siong yang kejam. Untuk tidak mengecewakan Chin Siong, maka pergilah Lo Seng melaksanakan tugas tersebut. Tapi dia bukan berlayar ke tengah lautan, melainkan menuju ke suatu tempat. Dia lalu naik ke atas gunung Taigat. Begitu sampai di puncak gunung itu, dia melihat ada seseorang sedang tidur di atas batu. Aneh, tempat ini terletak jauh dari mana-mana sehingga tak mungkin ada manusia yang mau datang ke sini. Ah, pasti orang itu seorang petapa atau malah seorang dewa, pikir Lo Seng. Lalu Lo Seng membangunkan orang itu, buru-buru dia memberi hormat. Siapa Anda tanya orang itu? Nama hamba Lo Seng. Hamba diutus oleh Chin Siong, raja dari negeri Chin untuk mencari obat panjang umur, kata Lo Seng. Mencari obat panjang umur. Ha, ha, ha mendengar ucapan Lo Seng, orang itu tertawa. Terbahak-bahak. Ternyata Chin Siong sangat bodoh. Di dunia ini, mana ada obat panjang umur? Melihat orang itu berwajah aneh, Lo Seng segera berlutut. Hamba mohon agar Sian Seng mau memberi petunjuk, kemana hamba harus mencari obat itu, kata Lo Seng. Dari balik batu, orang itu mengambil sebuah buku. Kemudian buku itu diserahkan kepada Lo Seng sambil berkata, kau boleh beritahu Chin Siong bahwa obat macam begitu tidak ada di dunia ini. Sekarang aku berikan buku ini agar dia membacanya. Di dalam buku ini tertulis beberapa rahasia, suruh dia memperhatikan betul isinya kata orang itu. Ketika Lo Seng mau menanyakan sesuatu, orang itu sudah tidur kembali. Bahkan nafasnya sudah tidak terdengar. Maka turunlah Lo Seng dari Gunung Taigak, kemudian berjalan pulang. Sesampai di Istana Kerajaan Chin, dia serahkan kitab pemberian orang aneh di Gunung Taigak tersebut pada Chin Siong. Lo Seng pun menceritakan satu persatu kejadian yang dia alami. Terus terang hamba tak bisa menemukan chiehok ataupun obat panjang umur seperti yang tuanku inginkan. Hal ini karena hamba naik ke Gunung Taigak. Namun di Gunung itu hamba bertemu, cerita Lo Seng. Bertemu dengan siapa kejar Chin Siong penasaran. Hamba bertemu dengan seorang aneh. Orang itu mengatakan bahwa obat yang tuanku cari tidak ada di dunia ini. Tapi dia memberikan sebuah kitab kepada hamba, lanjut Lo Seng. Sebuah kitab? Kitab apa itu Chin Siong semakin penasaran? Entahlah. Namun orang itu berpesan agar hamba menyerahkannya pada tuanku. Tak cuma itu, dia juga berpesan agar tuanku membaca kitab itu secara seksama. Karena menurutnya, ada beberapa rahasia yang perlu tuanku ketahui melalui kitab itu. Jawab Lo Seng sambil menyerahkan kitab itu. Begitu menerima kitab itu, Chin Siong lantas menyuruh Lis untuk membuka kitab yang berisi berbagai rahasia yang akan terjadi di kemudian hari. Chin Siong lalu ikut membacanya. Chin Siong kaget melihat isi kitab tersebut. Karena di dalam kitab itu ada tulisan yang mengatakan bahwa kelak akan ada yang merebut kerajaan Chin. Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa orang yang bakal merebut kerajaan Chin itu adalah bangsa Ou. Bangsa Ou 4, berada di sebelah utara, kalau begitu aku harus menghadang supaya mereka. Jangan sampai bisa masuk ke negeri ini pikir Chin Siong 4, bangsa Ou sama dengan bangsa Tartar. Kemudian Chin Siong yang ketakutan negerinya dirampas oleh bangsa asing langsung memerintahkan pada seorang jenderal perang bernama Bong Koat untuk menghadap. Jenderal Bong Koat, engkau harus mengerahkan orang untuk membangun benteng di sepanjang perbatasan. Kerahkan seluruh rakyat, tua dan muda agar bekerja keras membangun sebuah tembok besar, kata Chin Siong. Di sepanjang tembok harus didirikan pos-pos penjagaan. Jangan lupa, tembok itu harus tebal dan tinggi. Tembok itu akanku beri nama Banli Tiang Sia, tembok 10.000 li atau tembok besar Tiongkok ini sekarang menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Baik, tuanku jawab Jenderal Bong Koat. Tepat tahun 225 sebelum masehi, pembangunan Banli Tiang Sia dimulai. Perintah ini menimbulkan penderitaan hebat bagi rakyat negeri Chin. Karena setelah mendapat perintah dari Chin Siong, Jenderal Bong Koat langsung menangkap dan membawa rakyat negeri Chin ke suatu tempat. Kemudian mereka semua digiring dan dipaksa untuk bekerja dalam proyek pembangunan tembok besar tersebut. Ribuan rakyat negeri Chin tewas dalam pembangunan tembok tersebut. Nyawa rakyat ketika itu seolah tidak berharga lagi. Kematian mereka setiap hari jumlahnya terus membesar karena mereka bekerja siang dan malam tanpa bayaran. Terkadang makan pun mereka jadi kekurangan. Rakyat diceka merasa ketakutan yang hebat. Bukan saja orang yang sukarlah datang bekerja membangun tembok besar itu, tapi bagi mereka yang menolak atau bersembunyi. Semula peraturannya, jika ada yang punya dua orang anak, hanya salah satu yang harus bekerja paksa. Dan jika anaknya tiga, dua harus kerja paksa. Tapi lama-lama, sekalipun orang itu hanya punya seorang anak dia juga harus bekerja paksa. Tak ada jalan untuk menghindari kerja paksa ini. Banyak rakyat yang merasa tidak kerasan dan berusaha meloloskan diri keluar dari daratan Tiongkok. Tapi ternyata Cirin Siong tidak puas dengan semua usahanya. Karena semua usahanya mendapat tentangan keras dari para cendikiawan dan seniman. Maka Cirin Siong menganggap golongan ini sebagai kekuatan yang dapat membahayakan kedudukannya. Mereka yang sering menulis buku mengenai keburukan dinastinya segera ditangkap dan buku-bukunya dimusnahkan. Maksud Cirin Siong membuat banli tiang siah itu adalah untuk menghadang atau membendung serangan musuh dari luar, tapi dia tidak mengira justru bahaya itu datang dari dalam negeri sendiri. Yang ada dalam benak Cirin Siong ketika itu supaya dia menjadi raja abadi. Tidak taunya perintahnya itu menimbulkan kisah sedih. Salah satu dari kisah sedih tersebut adalah kisah tragedi anak manusia yang bernama Beng Chiang Nye. Kisahnya demikian. Kisah sedih Beng Chiang Nye. Ketika Cirin Siong mengeluarkan perintah membangun banli tiang siah untuk melindungi kerajaannya dari serangan musuh. Orang-orang di daratan Tiongkok, negeri tengah, sangat menderita karena mereka dipaksa supaya bekerja rodi. Mereka diperintah mengangkut batu dan tanah. Membuat batu untuk tembok. Saat bekerja pun mereka tak luput dari dra dan cambukan para pengawal. Mereka memaksa agar rakyat bekerja keras untuk memenuhi ambisi Cirin Siong. Mereka bekerja di bagian utara di perbatasan Sanhaikuan. Penderitaan mereka bertambah karena bahan makanan sangat kurang, pakaian untuk menahan hawa dingin pun tak ada. Maka setiap hari tak terhitung banyaknya orang yang meninggal. Di antara orang-orang yang bekerja rodi itu ada seorang bernama Ban Siliang, Wan Siliang. Dia sudah beristeri, seorang perempuan yang cantik molek dan baik budinya. Istri pemuda itu bernama Beng Chiang Nye. Ketika suaminya dipaksa dan diseret dari rumahnya untuk melakukan kerja paksa, dia sangat berduka. Saat sendirian di rumahnya tak putus-putusnya Beng Chiang Nye berharap agar suaminya selamat dan tak kurang suatu apa. Bukan main rindunya dia. Ketika Beng Chiang Nye sedang memikirkan nasib suaminya pada malam-malam yang sepi, air matanya mengalir membasai pipinya yang putih. Akhirnya dia jadi geram pada Cirin Siong yang kejam itu. Pada suatu musim semi ketika bunga-bunga bermekaran menyebar bau harum yang semerbak. Dan tumbuh-tumbuhan pun bersemi daun-daunnya hijau. Rumput-rumput di padang pun terhampar hijau bagaikan sebah permadani dari batu jamrut. Ketika itu Beng Chiang Nye berjalan-jalan di pematang sawah yang daun padinya mulai menghijau. Demi dilihatnya ada setasang burung layang-layang melayang sambil berbunyi merdu, makin sedihlah hati Beng Chiang Nye, lalu dia bersenandung halus. Chiang mengejar malam, malam membuntuti Chiang, musim gugur telah tiba, tapi belum juga ada kabar tentang Wan Siliang. Dari orang-orang yang bercerita pada Beng Chiang Nye, tembok besar itu dibangun di daerah utara yang jauh letaknya dan sangat dingin. Sesudah mendengar kabar itu hati Beng Chiang Nye bertambah gelisah. Diam-diam dia membuat sebuah baju dingin untuk suaminya. Juga setasang sepatu terbuat dari kapas. Sesudah barang-barang itu jadi, Beng Chiang Nye kebingungan. Siapa yang akan mengantarkan barang-barang itu pada suaminya? Jarak dari kampung halamannya ke tembok besar itu amat jauh. Sesudah siang malam berpikir, akhirnya dia memutuskan akan mengantarkan barang-barang itu sendiri. Tatkala Beng Chiang Nye berangkat, hawa udara sudah mulai dingin. Daun-daun sudah berguguran ke tanah padang yang luas pun sudah mulai gundul. Pemandangan ini justru menambah kesedihan Beng Chiang Nye. Di perjalanan yang sepi-sesepi hatinya, membuat hati Beng Chiang Nye semakin pilu. Betapa tidak, seumur hidupnya Beng Chiang Nye belum pernah meninggalkan kampung halamannya. Sekarang, dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya. Karena itu hatinya sangat gelisah, karena tak tahu dia harus bertanya-tanya di sepanjang jalan. Pada suatu saat hari sudah mulai gelap berganti dengan malam yang semakin dingin. Dia saat itu berada jauh dari desa apalagi kota. Terpaksa dia mencari-cari rumah untuk bermalam, kebetulan menemukan sebuah kuil kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon. Akibat perjalanan seharian suntuk, Beng Chiang Nye merasa penat. Lalu dia membaringkan dirinya di atas sebuah meja tebuat dari batu. Kemudian tanpa terasa tertidur lelap. Dalam tidurnya dia bermimpi suaminya telah kembali. Alangkah girangnya Beng Chiang Nye. Ketika Beng Chiang Nye bertanya pada suaminya, Seng suami mengaku telah meninggal dengan penuh penderitaan di perantauan tempat dia bekerja paksa. Beng Chiang Nye terbangun kaget dan menangis terseduh-seduh. Ketika itu Fajar sudah menyingsing. Beng Chiang Nye tampak bimbang dan masgul. Dalam hatinya dia mengutuk dan memaki-maki pada si Raja Lalim Chin Si Ong. Betapa banyak orang yang harus berpisah dengan ayah dan ibu, dengan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Banyak keluarga yang harus hidup terlunta-lunta gara-gara si Raja Lalim itu. Jalan dan terus berjalan. Begitu Beng Chiang Nye melakukannya. Pada suatu hari, ia singgah di sebuah rumah penginapan yang terletak di tepi jalan raya menuju ke pegunungan. Pemilik rumah penginapan itu ternyata seorang nenek. Ketika melihat pakaian Beng Chiang Nye yang berdebu dan basah oleh keringat, si nenek bertanya pada tamunya. Kau mau ke mana, nak? kata si nenek. Saya mau ke tembok besar mencari suami saya, jawab Chiang Nye. Mendengar jawaban itu si nenek kelihatan amat terharu. Oh, betapa jauhnya tempat itu, nak. Kau harus mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Sungai bagaimana seorang perempuan muda sepertimu bisa menempuhnya? katanya. Saya sanggup, nek, karena saya harus menyampaikan baju dan sepatu hangat ini pada suami saya, jawab Beng Chiang Nye. Si nenek terharu sekali juga merasa khawatir akan keselamatan Beng Chiang Nye. Esok harinya saat Beng Chiang Nye melanjutkan perjalanannya, si nenek mengantarkannya sampai sejauh beberapa hari, 7. Tak henti-hentinya Beng Chiang Nye berjalan dan berjalan. Pada suatu hari dia sampai di sebuah lembah yang curam dan dalam sekali di daerah pegunungan. Awan kebuah menutupi langit, angin bertiup kencang suaranya menderu-deru amat mengerikan, hawa udara pun makin lama semakin dingin saja. Lama dia berjalan tak sebuah rumah pun ditemuinya. Di mana-mana yang tampak hanya batu-batu dan tebing serta belukar yang rimbun dan berduri, alang-alang yang tinggi. Ketika hari mulai gelap jalan pun mulai tak kelihatan. Di kaki gunung itu mengalir sebuah sungai. Airnya tampak bening. Di malam yang gelap itu kemana dia akan mencari penginapan. Terpaksa malam itu Beng Chiang Nye tidur di atas rumput yang dingin. Seharian itu belum sesuap makanan pun yang masuk ke dalam mulutnya. Malam itu seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Ketika ia ingat pada suaminya yang sedang bekerja berat di daerah yang amat dingin, dia jadi bertambah sedih. Fajar di ufuk timur mulai merekah. Dia bangun dengan sangat terkejut karena tubuhnya telah diselimuti oleh salju. Hati Beng Chiang Nye bertambah duka. Bagaimana dia akan meneruskan perjalanan dalam badai salju yang dingin itu? Tiba-tiba seekor gagak terbang di atas kepalanya sambil berbunyi. Kok ah, kak, kak begitu suara gagak itu. Burung itu lalu terbang dan berhenti di suatu tempat yang tak jauh dari tempat Beng Chiang Nye. Ah barangkali gagak ini ingin menunjukkan jalan bagiku pikir Beng Chiang Nye. Maka bangkitlah Beng Chiang Nye, lalu berjalan mengikuti sang gagak yang terbang di depan dia. Karena dadanya agak lega dia mulai bernyanyi. Musim dingin alam pun berselimut salju, kuantar baju dingin untuk suamiku, gagak terbang jadi penunjuk jalan. Ketembok besar bergandeng tangan. Jalan dan jalan terus. Mendeki gunung, menuruni lembah, menyeberangi sungai dan bersusah payah di tengah belukar penuh duri. Begitu yang dilakukan Beng Chiang Nye dengan penunjuk jalan seekor gagak. Entah sudah berapa lama dia berjalan akhirnya tembok besar itu sudah nampak di depannya. Betapa girang hati Beng Chiang Nye saat itu. Tembok besar tampak melingkar, mendaki, terus berbelok-belok, tampaknya bagaikan seekor ular sedang tengkuru di atas gunung. Angin menderu-deru dinginnya terasa sampai ke tulang sum-sum. Gunung-gunung telah diselimuti salju, tak tampak sebatang pohon pun ada di sana. Yang tampak oleh Beng Chiang Nye hanya kerumunan orang bagaikan anak-anak sedang bekerja membangun seorangnya. Beng Chiang Nye berjalan menyusuri tembok besar mencari-cari suaminya. Di tengah puluhan ribu bahkan ratusan ribu lautan manusia yang sedang bekerja paksa, apa mungkin dia bisa menemukan suaminya? Kepada setiap orang yang ditemuinya dia bertanya menanyakan suaminya. Tapi tak seorang pun bisa memberitahu di mana suaminya berada. Beng Chiang Nye menyaksikan para pekerja yang kurus kering, tulang-tulang rusuknya tampak menonjol keluar. Betapa pendeitaan mereka itu. Tapi Beng Chiang Nye tak bisa berbuat apa-apa, selain melihatnya dengan sangat terharu. Wajahnya pucat tak ubahnya mereka itu seolah-olah mayat hidup saja. Di sana-sini Beng Chiang Nye menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan dan tidak dikubur. Menggeletak bagai bangkai binatang saja. Beng Chiang Nye terus berjalan sambil bertanya-tanya. Akhirnya Beng Chiang Nye mendapat kepastian dari seorang buruh, bahwa seperti mimpinya, suaminya telah lama meninggal. Mendengar kabar itu maka pingsanlah dia. Para buruh segera menolongnya. Lama sekali baru Beng Chiang Nye sadar kembali. Dia menangis dengan sangat sedih berturut-turut beberapa hari lamanya para pekerja pun banyak yang ikut menangis sedih. Konon menurut legenda, tangis Beng Chiang Nye ini telah merobohkan tembok besar sepanjang 800 km. Batu-batu dan pasir bergemuruh saat tembok besar itu roboh ke tanah. Tangis Beng Chiang Nye merobohkan tembok besar teriak para pekerja dengan nyaring. Semua terkejut dan kagum. Robohnya tembok besar ini dilaporkan pada Kaisar Chin Si Ong. Dia kaget dan ingin tahu siapa Beng Chiang Nye itu. Maka buru-buru Chin Si Ong berangkat menuju ke tembok besar yang roboh itu. Begitu Chin Si Ong sudah bertemu dengan Beng Chiang Nye yang berpakaian seadanya, tapi wajahnya secantik bidadari, Chin Si Ong terpesona. Sesudah tahu sejarah Beng Chiang Nye dia sangat kagum. Beng Chiang Nye yang sudah ada di kemahnya, lalu dibujuk agar dia mau menjadi selir Chin Si Ong. Di dalam hati Beng Chiang Nye ada kebencian maha besar. Chin Si Ong lah penyebab kematian suaminya. Sudah pasti dia tak mau menjadi selir Raja Durjana itu. Tapi sebagai wanita yang cerdas dan bijaksana dia tahu, jika dia menolak keinginan Raja Jahat itu, pasti dia akan mati dengan sia-sia. Maka dia lalu menjawab dengan bijaksana. Hamba tidak keberatan tuanku jadikan hamba selir tuanku. Tapi ada tiga syarat yang harus tuanku penuhi, kata Beng Chiang Nye. Apa itu kata Chin Si Ong? Yang pertama, jenazah suami hamba supaya dimasukkan ke dalam sebuah peti mati berlapis semas. Yang kedua, semua menteri dan hulu balang tuanku harus berkabung dan ikut serta dalam upacara pemakaman suami hamba. Yang ketiga, tuanku juga harus ikut berkabung dan mengantar jenazah sampai ke pekuburan suami hamba, kata Beng Chiang Nye. Sesudah berpikir sejenak dan karena Chin Si Ong amat ingin mendapatkan Beng Chiang Nye yang cantik molek itu, akhirnya dia berkata, Baiklah, aku setuju katanya. Semua permintaan Beng Chiang Nye dipenuhi. Serta penguburan dilaksanakan, para hulu balang, menteri dan Raja Chin Si Ong sendiri ikut berkabung. Mereka mengantarkan jenazah suami Beng Chiang Nye ke pekuburan. Chin Si Ong berjalan di belakang kereta yang mengangkut peti mati suami Beng Chiang Nye. Para menteri berjalan di belakang Chin Si Ong. Di sepanjang jalan Beng Chiang Nye menangis sedih. Ketika penguburan sudah selesai Beng Chiang Nye berjalan ke tepi sungai melintas di depan kuburan suaminya. Tiba-tiba saja Beng Chiang Nye melompat ke dalam sungai. Bukan main kagetnya Chin Si Ong. Para Chin Si Ong berubah pucat, lalu memerintahkan anak buahnya segera menyelamatkan Beng Chiang Nye. Tapi, sudah terlambat. Karena konon Beng Chiang Nye sudah berubah menjadi seekor ikan yang cantik. Ikan itu berenang di dalam air yang kebiru-biruan. Delapan. Demikian kisah tragedi itu dan dikenang terus oleh rakyat Tiongkok sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!